Alhamdulillah Alhamdulillah Surah Al-Muzambil Kemudian Surah Ad-Duha Sebelum kita masuk ke masalah Da'wah Nabi SAW Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan Memang seperti itu judulnya Di dalam buku-buku sirah Maka kita akan sebutkan dulu beberapa Orang-orang Quraish Yang tidak ikut-ikutan sembah berhalah Jadi teman-teman sekalian Orang-orang Quraish beriman kepada Allah Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi Mayoritas mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi mereka berbuat kemusyrikan Mereka datangkan patung-patung Yang diperakarsai oleh seseorang Yang bernama Amrubun Luhai Kemudian turun-temurunlah mereka Menjadikan patung itu sebagai perantara Antara mereka dengan Allah Sementara patung itu benda mati Maka Allah cap mereka sebagai orang-orang musyrik Ada di antara Quraish Yang tidak ikut-ikutan sembah berhalah Tadi sempat ada yang bertanya kepada saya Cuma kata beliau Saya tidak bisa hajar malam Saya titip pertanyaannya Kebetulan pertanyaan ini memang Tidak perlu saya tunggu sebentar Fase pertanyaan Atau waktu pertanyaan kita Karena memang Sesuai dengan apa yang saya mau sampaikan sekarang Jadi pertanyaannya Nabi Muhammad SAW Sebelum ada Ajaran Islam Atau ajaran syariat yang dibawa oleh beliau Beliau beragama apa? Jadi di Mekah teman-teman Masyarakat itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim SAW Di Mekah Mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim SAW Makanya pelajaran siroh kita Kita mulai dari sejarah Nabi Ibrahim SAW Kalian itu masih ingat Dari awal kita ceritakan Nabi Ibrahim SAW Datang membawa hajaran Ismail Kemudian ada air zam-zam Pembangunan Kaabah Segala macam Sampai tersyariatkannya Haji Itulah turun-temurun mereka Pertahankan Hanya saja Waktu antara Nabi Ibrahim SAW Dan Nabi Muhammad SAW Sangat jauh Dan memang tidak ada lagi Nabi di Mekah Maka karena ramahnya waktu ini Kemudian datangnya Ambur Ben Luhai Yang mendatangkan patung Sehingga akhirnya mereka mencampur Barukan antara Ibadah mereka Ibadah kemurnian Syariat Nabi Ibrahim SAW Dan dicampur barukan dengan kemusyrikan Dan ini betul-betul pelajaran teman-teman sekarang Tentang bahayanya orang berbuat musyrik Banyaknya umat Islam sekarang begitu Mereka bilang dalam sholatnya Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah Hanya kepadamu kami minta tolong Lalu habis sholat pergi minta-minta di kuburan sebelah masjidnya Baik mana komitmen tadi kita mengatakan Hanya kepadamu, hanya kepadamu Ya kan Orang soleh pun meninggal Sesoleh apapun mereka Siapa yang lebih soleh daripada para Nabi-Nabi Siapa yang lebih soleh daripada para sahabat teman-teman sekalian Jelas tidak ada Tapi Nabi-Nabi tetap kita bacakan salawat kepada mereka kan Permintaan tambahan rahmat Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri Orang yang paling mulia Kita disuruh memberikan salawat untuk beliau Minta agar Allah tambahkan karunia rahmat Karunia dan rahmat yang luas gitu kan Kepada Nabi SAW Begitu juga para Nabi-Nabi Begitu juga para sahabat Tetap kita mengatakan Radiyallahanhum Ridwanullahi alaihim Kenapa kita doakan mereka Karena memang orang sudah mati Memang begitu perintah agama Kita disuruh doakan Bukan kita yang datang Minta-minta di kuburannya Belum pernah teman-teman ada satu riwayat pun yang menjelaskan Sahabat-sahabat Para sahabat Ridwanullahi alaihim Kalau waktu setelah Nabi SAW meninggal Mereka datang minta-minta di kuburan Nabi Gak pernah seperti perilaku banyak umat Islam sekarang Taruh air lah Ambil tanahnya lah Berdoa disitulah Minta tolong lah Minta jodoh lah Minta jabatan Ini semua kemusyrikan Mushrik ini saudaraku seiman Tinggalkan Tidak boleh Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh kita memurnikan ibadah kepadanya Makanya para sahabat Kalau sendalnya putus Minta ke langit Ya Allah sendal saya putus Sakit Ya Allah sembuhkan Bukankah Nabi Ibrahim AS mengatakan Dan Allah kekalkan dalam Al-Quran Audhu billahi minasyaitan rajim Alladhi yumituni thumma yuhyin Dia yang menghidupkan dan mematikan saya Kemudian dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim AS mengatakan Kalau saya sakit cuma dia yang menyembuhkan saya Kalimat tauhid semuanya Pengisaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berapa banyak orang terjumlah dalam kemusyrikan Dan tidak sadar Menyembeli untuk kuburan Menyembeli untuk patung Menyembeli untuk kuburan Statusnya muslim Atau menyebarkan segala macam apa Di pertaniannya Di perkebunannya Memasang buhul-buhul Percaya kepada jin-jin Ini semua permuat Berbuatan kemusyrikan Tidak ada dari ajaran Nabi SAW Kalau boleh pakai tenaga jin Nabi sudah pakai tenaga jin Ya kan Di perang Uhud Perang Badr Perang Khaybar Tidak usah suruh sahabat berperang Panggil jin suruh perang Orang Mekah tidak melihat kok Bisa saja kan Tapi tidak dilakukan Karena memang itu bukan bagian dari syarat kita Tidak bisa kita lakukan Jadi hati-hati dengan kemusyrikan teman-teman Abu Jahal Abu Lahab Perhatikan Beriman kepada Allah Beriman kepada Allah Mereka tahu ada Allah Makanya tadi ayat yang saya bacakan Allah berfirman A'udzubillahimina syaitan rajim Wa'idha sa'altahum Hai Muhammad Kalau kau tanya mereka Orang-orang Mekah itu Man khalakas samawati wal'ard Siapa pencipta langit dan bumi Wasakhara syamsawal kamar Dan mengatur dan menundukkan Bulan dan matahari dan bulan Layakulunallah Mereka pasti serentak Menurut Mekah akan mengatakan Ada Tuhan namanya Allah Tanya mereka Hai Muhammad Kenapa mereka sembah-sembah berhala itu Kalau begitu Untuk apa mereka datangkan berhala-berhala Mereka jawab Kami gak sembah berhala-berhala ini Kecuali hanya perantara Yang memudahkan kami Mendekatkan diri sama Allah Apa hubungannya Kecuali saya bilang tadi Kalau benda-benda itu Memang dasarnya dalam Islam Diperintahkan untuk dipakai Tanah dipakai untuk sujud Misalnya Masjid dibangun begini Lalu kemudian kita sholat di dalamnya Ka'bah tadi saya bilang Kita sujud ke arahnya Karena ada perintahnya Kalau gak ada perintahnya Gak usah Seperti kasus tadi Hajar Aswad Yang Umar bin Khattab Mengatakan Demi Allah saya tahu Kau hanya batu biasa Kalau bukan Saya melihat Rasulullah S.A.W. mencium Saya tidak akan mencium Dan ini kemurnian tawahid Penting sekali teman-teman Yang membuat kemuliaan Islam awal Adalah ketawahidan Kapan kita rusak itu Kita akan rusak semuanya Dan ingat Kaum Nabi Nuh Nabi Nuh A.S. Mengingatkan kaumnya Selama 950 tahun itu Teman-teman sekalian Semuanya mengingatkan Masalah tawahid Dan mereka menyembah berhala Akhirnya Allah Binasakan mereka Jadi ini harus Dikari sebawah Teman-teman sekalian Baik Di antara tokoh-tokoh Mekah Ada beberapa orang Yang masyur disebutkan Di dalam Buku-buku sejarah Kenapa Empat orangnya Empat orang ini Kenapa secara khusus Disebutkan namanya Karena empat orang ini Mereka memang Meninggal sebelum Masa kenabian Sebenarnya ada Selain mereka yang Mentauhidkan Allah Seperti Nabi Muhammad S.A.W Abu Bakar Tidak pernah sujud Kepada berhala Tetapi Nabi S.A.W Jadi Nabi Abu Bakar beriman Pada Nabi S.A.W Khadijah juga Tidak pernah ikut-ikutan Sembah Berhala Tapi nanti Mendapat fasa Kenabian Dan beriman Tapi empat orang ini Empat-empatnya Dijamin oleh Nabi S.A.W Masukur surga Artinya ada penyebutan Hadis tentang mereka Di surga Itu karena mereka Mentauhidkan Allah Di masa Orang-orang Quraish Menyembah berhala Dan mereka sempat Mendakwahi kaumnya Jadi mereka masih Menjaga kemurnian Ajaran Ibrahim A.W Ada diantara mereka Nanti juga yang mengikuti Ajaran Nabi Isa A.W Baik Empat orang ini Teman-teman sekalian Adalah yang pertama Uthman bin Talha Kemudian Waraka bin Naufal Yang kedua Nanti saya ulangi lagi Kalau ada yang mau tulis Yang ketiga Zaid ibn Amr Zaid ibn Amr Bin Nufail Kemudian yang terakhir Qis bin Sa'ilah Yang pertama Uthman bin Talha Yang kedua Waraka bin Naufal Yang ketiga Zaid ibn Amr Ibn Nufail Dan yang keempat Qis bin Sa'ilah Saya akan sebutkan Kisah ringkasnya Keempat orang ini Keempat orang ini Teman-teman Orang yang gelisah Sekali di Mekah Karena mereka sudah Sepu ya Sudah berumur Dan mereka memang Tidak pernah menyembah berhala Mereka gelisah Melihat orang tawaf Telanjang Orang sembah berhala Orang makan bangkai Minum darah Segala macam Di Mekah Jahiliya luar biasa Mereka mengganti Zikir-zikir Dan doa kepada Allah Dengan bersiul Dan tepuk tangan Begitu mereka pada saat tawaf Itu Allah sebutkan Dalam ayat Al-Quran Mukaan wa tasdiyah Dalam ayat Al-Quran Disebutkan mereka Bersiul dengan Tepuk tangan Maka mereka gelisah Keempat orang ini Lalu sepakat Kita keluar dari Mekah aja Maka Kita mulai dari Uthman bin Talha Dan Waraka bin Naufal Dua orang ini Keluar Menuju ke negeri Syam Dan keduanya Akhirnya menui pendeta Nasrani Lalu mulai bertanya Tentang apa itu Agama Nasrani Pada saat itu Dengan mengambil kesimpulan Bahwasannya Nasrani mengimani Ada Tuhan namanya Allah Dan mereka mengatakan Isa datang setelah Ibrahim Maka berimanlah Waraka bin Naufal Dengan Uthman bin Talha Ini ringkas cerita keduanya Tentu Uthman bin Talha Saya peribadi tidak menemukan Hadith menyebutkan tentang dia Tetapi Waraka bin Naufal ada Sebagaimana saya jelaskan Tadi kasus setelah Bertemu dengan Nabi Dan Nabi Dia mengatakan Hai Muhammad Demi Allah yang menemui kau Adalah Namusul Akbar Nama lainnya Jibriah Yang telah menemui Musa Kalau seandainya Saya mendapatkan Masa kau nanti Dilobatkan jadi Nabi Sudah diperintahkan Berdawa Maka aku akan jadi penolongmu Aku beriman padamu Dan aku Pada saat kau Mengeluarkanmu dari Kota ini Terus Nabi Menyebutkan pada saat Waraka bin Naufal Meninggal di masa 6 bulan Fasa terputusnya Wahyu Aku diperlihatkan Waraka bin Naufal Di surga Kemudian Kisah Zaid Bin Amur bin Nufail Ini agak unik sedikit Kisahnya Zaid bin Amur bin Nufail Lebih kritis Orangnya lebih kritis Dia kemudian Menemui Pendeta Nasrani Dia menemui pendeta Yahudi Bukan pendeta Nasrani Dia pergi ke negeri Syam Yang dia tanya-tanya ke orang Siapa orang yang paling pintar Di muka bumi Yang mengenal Allah Maka simpang siur berita Mereka mengatakan Pendeta Yahudi Ditanyalah orang Yahudi Siapa pendeta kalian Yang paling luar biasa Yang kalian anggap Paling pintar Ditunjuklah seseorang Datanglah Zaid Rahimahullah Kesana Begitu ngobrol sama pendeta Yahudi Dia bilang Jelaskan kepada saya Agama anda Dijelaskanlah Nabi Musa Kitab Taurat Dan selanjutnya Macam-macam hukum Allah Tertarik Zaid bin Amur ini Dia bilang Baik saya tertarik Saya ingin masuk agama Yahudi Bagaimana caranya Waktu dia bilang Bagaimana caranya Teman-teman sekalian Ini yang membuat Zaid batalin Masuk Yahudi Apa kata pendetanya Kalau kau mau jadi Yahudi Kamu harus dimurkahi Sama Allah dulu Baru kamu taubat Baru masuk Yahudi Kata Zaid bin Amur Saya tinggalkan Mekah Karena takut Dari murkahnya Allah Ngapain saya sekarang Nyari murkahnya Allah Dia bilang Itu syaratnya Kalau mau Yahudi Harus cari dulu masalah Biar Allah murkah Baru kau taubat Kemudian baru bisa masuk agama Yahudi Kata dia Saya tidak mau agama ini Ada gak orang yang pintar lain Yang mengenal Allah selain anda Dia bilang Saya tidak tahu Kecuali Kecuali Pendeta Nasrani Karena mereka mengaku Ada nabi Setelah Musa Baik dimana tempat mereka Ditunjuklah beberapa gereja Pergilah Zaid bin Amur ini Ke gereja Tanya Nasrani Siapa pendeta yang paling pintar Si Fulan Didatangilah pendeta itu Tanya-tanya Nasrani Ternyata memang Informasinya lebih lengkap Karena orang-orang Nasrani Beriman tentang Musa Tapi ada nabi lagi Setelahnya namanya Isa Mereka beriman Ada Taurat Mereka beriman Ada kitab Setelahnya namanya Injil Berarti ini lebih sempurna Apa hukum-hukum Dijelaskan semua Baik setelah itu Saya mau masuk agama Nasrani Jawabannya Pendeta Nasrani juga Membuat dia tidak jadi Masuk Nasrani Apa jawabannya Waktu ditanya Bagaimana caranya Masuk Nasrani Kata pendeta itu Dalam riwayat ini Kamu harus sesat dulu Setelah kamu sesat Kemudian kau taubat Baru jadi Nasrani Kata dia Saya tinggalkan Mekah Supaya tidak sesat Ngapain saya harus sesat sekarang Dia bilang itu syaratnya Kata Zaid Saya tidak mau kalau begitu Agama apa yang mengenal Allah Yang kau kenal Yang kau tahu Dia bilang saya tidak tahu Yang saya tahu Cuma ada satu Namanya agama Hanif Apa itu agama Hanif Agamanya Nabi Ibrahim AS Kan Allah sebutkan Hanifah Muslimah Itu Ibrahim AS punya Hanif Hanif itu agama lurus Mentauhidkan Allah Pokoknya tidak ada sekutunya Allah Allah itu Esa Dan ini memang ajaran murni Lalu kata Zaid Bagaimana caranya Siapa yang saya temui Untuk saya belajar Kata pendeta itu Tidak ada lagi Tidak ada orang Saya pun tidak tahu itu Itu dulu agama di Mekah Maka Zaid Ibn Amr pun Kembali ke Mekah Teman-teman sekalian Lalu dia mengatakan Di tengah jalan Ya Allah Aku bersaksi Dan engkau menjadi saksinya Bahwasannya Aku menganut agama Ibrahim AS Aku beragama Hanif Aku akan menyembah Allah Tidak menyekutukannya Dengan tidak menyembah berhala Tapi aku tidak tahu Bagaimana caranya beribadah Ya Allah Pandulah aku Jadi dia tidak tahu Bagaimana caranya Maka yang dia lakukan adalah Dia coba selalu mencari jalan Untuk memurnikan Hubungan kepada Allah Misal Dia kalau lagi Begitu masuk Begitu masuk Seperti sabda Nabi SAW Menceritakan tentang keadaannya Zaid Ibn Amr ini Waktu Nabi belum jadi Nabi ya Beliau mengatakan Aku melihat Zaid Ibn Amr bersandar Pada dinding Ka'bah Setiap hari Semenjak pulang dari negeri Syam tadi Sandar dinding Ka'bah Lalu dia mengatakan Nabi SAW mengatakan Saya melihat Zaid Ibn Amr bersandar di Ka'bah Sambil memperhatikan Talbiyahnya orang-orang Quraish Kan Kalau masih review teman-teman Pelajaran kita yang lalu Talbiyah yang syari'i Dari Nabi Ibrahim AS Dan Nabi Muhammad SAW Juga ajarkan kita adalah Labbaik Allahumma labbaik Ya Allah ku jawab panggilanmu dengan santun Labbaikala syarikala kalabbaik Saya jawab panggilanmu dengan santun Dan tidak ada sekutu bagimu Innal hamdawal ni'matala kawal mulk Segala puji, ni'mat Dan kerajaan milikmu La syarikala Tidak ada sekutu bagimu Ini tepat ini Ini namanya Talbiyah Tauhid Pengisahan Allah tanpa sekutu Amr bin Luhai Waktu dia lihat orang Mekah bertalbiyah begini Dia sudah terlanjur masukkan patung-patung Dan dia bilang Ini patung-patung perantaran Tala'klan sama Allah Bagaimana caranya Supaya orang Mekah mau bertalbiyah Susah Ini sudah turun-temurun Dari zaman Ibrahim AS Maka dia tambah kalimat syirik Kalimatnya adalah Illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma'amalak Naudzubillah Artinya Kecuali sekutu ya Allah Ada sekutu Yang kami taruh-taruh patung ini Jadi sekutumu Yang kau juga menguasainya Dan kau pemiliknya Tapi tetap kalimat Illa syarikan Kecuali sekutu Ada sekutu yang disekutukan sama Allah Maka Zaid bin Amr Kata Nabi SAW Berteriak pada saat Mereka sudah mengatakan Sampai kalimat Pas disitu Sebelum mereka tambah kalimat syiriknya Dia berteriak Cukup-cukup Jangan disambung Selalu dia berkata begitu Berhentilah Lalu orang-orang Quraish Melempari dia dengan batu Menyuruh Zaid bin Amr Rahimahullah Untuk meninggalkan tempat itu Dia juga tidak cukup sama juga Dia tetap aja Tetap aja Jangan Bertauhidlah kepada Allah Ini ajaran Nabi Ibrahim Harus hanif Lurus Gak boleh Jadi dia cuba cari celah Dimana yang ada kalimat syirik Maka dia tinggalkan sama dia Begitu juga dengan orang-orang Quraish Mereka suka datang Membawa sembelian-sembelihan Lalu kemudian mereka Menyembeli untuk patung-patung itu Ada di antara mereka teman-teman Yang menggunakan nama Allah Pada saat mau menyembeli Mereka menggunakan nama Allah Tapi untuk berhala Tapi untuk berhala Jadi misal Orang Islam sekarang menyembeli untuk laut Supaya kapalnya tidak tenggelam Penjaga lautan lah Untuk kebun Untuk rumah baru Segala macam Menyembeli bukan untuk Allah Walaupun menggunakan nama Allah ini bisa syirik Karena tujuannya untuk itu Bukan untuk yang Bukan untuk Allah SWT murni Maka Zaid Ibn Amr berdiri dekat mereka Jangan sembeli Untuk patung-patung ini Sembelilah Allah yang menciptakan hewan-hewan ternak itu Kalian nikmatin Kenapa kalian menyembeli untuk berhala Dan mereka habis disembeli Mereka gak makan daging itu Dagingnya dibuang aja disitu Sampai membusuk Di dekatnya berhala itu Jelas-jelas patung gak bisa makan Ya rusak lah dagingnya Tapi begitu yang mereka lakukan Tapi Zaid Ibn Amr terus mengingatkan Terus mengingatkan Sampai akhirnya Zaid Ibn Amr ini meninggal Dia wafat 5 tahun Sebelum penobatan Nabi SAW jadi Nabi Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis suhi Aku melihat Zaid Diperlihatkan Aku diperlihatkan Zaid Mengenakan pakaian-pakaiannya Di surga Juga dalam hadis yang lain Zaid akan dibangkitkan Satu umat Jadi dia sendiri hari kiamat sendirian Seperti satu umat sendiri Artinya dia dipastikan Selamat dengan izin Allah Dan Nabi SAW sempat bersahabat Sama Zaid Karena Nabi SAW juga Tidak sembah berhala Tapi waktu itu belum ada Perintah syariat Belum diobatkan jadi Nabi Yang terakhir Yang keempat teman-teman sekarang Kisi bin Sailah Kisi bin Sailah juga orang yang Bertauhid Dan tidak syirik Dan dia lebih dulu Berdakwa daripada Zaid Ibn Amr Daripada Uthman bin Talha Daripada Na'waraka bin Naufal Kalau Pak Uthman bin Talha Dan Waraka bin Naufal Mereka tidak mendakwakan Agama Nasraim di Mekah Mereka cuma ambil Bahwa diri mereka sendiri Kalau Zaid Ibn Amr Dia menjalankan Agama Ibrahim AS Dan Apa namanya Kisi bin Sailah Juga bertauhid Tapi dia tidak menyatakan Dia tidak menyatakan Agama apa yang dia pegangi Dia cuma Berjalan Dengan apa yang sudah Dianggap bagian daripada Syariat Ibrahim AS Di Mekah Karena dia sering Melakukan Atau melarang orang-orang Menyembah berhala Menyembeli Seperti Zaid Ibn Amr tadi Maka dia diusir dari Mekah Waktu dia diusir dari Mekah Maka dia pun hidup Di padang pasir Dalam beberapa Ashar disebutkan Kalau Kisi bin Sailah ini Orangnya sangat dewasa Bijaksana Dan kadang-kadang Orang Mekah Kalau punya masalah Bertanya kepada dia Saking Seringnya dia hidup Di padang pasir Dan sendirian Maka dia hidup Bersama dengan Uhush Dalam bahasa Arab Dalam buku-buku sirah Atau sama hewan-hewan liar Sampai dikatakan Dalam salah satu kisah Dia sedang minum Di genangan air Bersama singa-singa Dan pada saat itu Dia sempat memukul Beberapa ekor singa Sambil mengatakan Berikan temanmu minuman Jadi sang kingstringnya Sudah hidup sama Hewan-hewan ini Dia tinggal dua dari Mekah Itu yang dinukil Daripada Atau dari kisah Kisi bin Sailah Dan juga ini sama dengan Uthman bin Talha Yang tidak disebutkan Atau tidak saya temukan Saya peribadi ya Bahwasannya Nabi SAW bersabda Mereka di surga Tapi Yang dua tadi Jelas-jelas ada hadithnya Walaupun sebagian ulama Mengatakan Keempat nama ini Karena mereka Bertauhid Atau yang duanya Mengikuti ajaran Isa AS Selama mereka Tidak menyukutukan Allah Dan kita tahu Sebelum Nabi Muhammad SAW Setiap Nabi Diutus untuk Wilayah yang masing-masing Misal Mekah Nabi Ibrahim AS Penduduk Mekah Walaupun disana Keluar Isa Dibani Israel Mereka cukup ikuti Namanya ajaran Nabi Ibrahim AS Mereka gak perlu Ikuti Injil Tapi kalau ada diantara mereka Yang mau pergi ke negeri Syam Beriman Itu gak ada masalah Mereka ikuti syariatnya Karena Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW Khusus untuk wilayahnya saja Jadi kalau orang wilayah itu Beriman pada Nabi itu Jalankan syariatnya sudah cukup Kecuali Nabi Muhammad SAW Begitu Bila datang Seluruh dunia ini Harus beriman Gak ada lagi Wilayah yang terpilah-pilah Masih ingat Saya pernah cerita Nabi Musa AS Sesama dengan Nabi Khidir Beda masing-masing punya Syariat Kemudian ada Nabi Shu'aib Mertuanya Nabi Musa AS Beda Di Madian dengan Nabi Musa AS Di Palestine dan Mesir Kita tahu Nabi Isa Zaman dengan Supunya sendiri Nabi Yahya Masing-masing punya hukum Nabi Yahya AS Punya hukum sendiri Maka Masing-masing berjalan Dan orang-orang yang hidup Di wilayah yang masing-masing Kalau mengikuti syariat Nabinya sudah cukup Tapi mereka harus Mengimani keberadaan Nabi-nabi yang lain Cuma penerapan hukum Seperti itu Makanya tadi Kalau ada yang bertanya Misal Bagaimana Warakabin Naufal Bisa masuk surga Sementara dia mengandung Agama Nasrani Karena memang dia Punya hak pada saat itu Pada saat itu Orang bisa mendatangi wilayah Dimana ada Nabi Lalu dia beriman padanya Menjalankan syariatnya Seperti itulah Sebelum Nabi S.A.W. Baik Sekarang kita teman-teman Masuk ke masalah Fase dakwah Karena tadi Sudah kita terangkan Ada surah Ada muddathir Ada muddhambil Kan jelas ayatnya Hai orang yang berselimut Bangunlah Disuruh Nabi S.A.W. Menyampaikan dakwah Turunlah beberapa Hukum-hukum syariat Walaupun teman-teman Sekalian fase dakwah Nabi S.A.W. Dua Tiga belas tahun Di Mekah dikenal dengan Fase makiyah Dan Ada sepuluh tahun Dimana dikenal dengan Fase Madinah Kalau ayat dikatakan Ayat makiyah Dan ayat madaniyah Kalau teman-teman Baca dalam Al-Quran terjemah Ada ayat-ayat makiyah Maksudnya ayat yang dari kota Turun di kota Mekah Dan Atau fase Mekah Dan ayat-ayat madaniyah Berarti yang turun di Madinah Umumnya Ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah Itu berisi tentang Kisah-kisah umat sebelum kita Kisah-kisah tentang surga dan neraka Siksa kubur Ini semua isinya itu Peringatan-peringatan seperti ini Jadi Belum mencakup Hukum-hukum syari'i Kecuali sebagian kecil Kalau ayat-ayat madaniyah Yang di Madinah Itu semuanya Hukum Hukum Seperti kita tahu Tahun 2 Hijri Nanti kita belajar Tahun 2 Hijriya Mulai ada puasa Ramadhan Mulai ada Perintah-perintah jihad Mulai ada perintah Di pasal Madinah Haji Dan umrah Sesuai dengan syariat Allah SWT Jadi Banyak yang Terjadi di hukum-hukum Madinah itu Baik kita mulai dengan Da'wah Sembunyi-sembunyi Dan kita insya Allah juga Akan terangkan da'wah Terang-terangan Setelah turun surah Mul-Zammil Nabi SAW Mulai berda'wah Dan pada Paling awal beliau da'wah Adalah istri yang tercinta Khadijah Radiyallah Dan Khadijah Tidak ragu Kemudian langsung Menerima Islam Dan ia Wanita pertama Yang menganut Islam Kemudian Nabi SAW Mendatangi Anak angkatnya Tadi saya sempat singgung Namanya Zaid ibn Harithah Atau sahayanya Beliau seorang buddha Yang dihadiahkan Khadijah Radiyallah Untuk Nabi SAW Pada saat menikah Sebelum Zaid bebas Sebelum Sebelum masuk Dalam keterbudakan Tadi kalau masih ingat ceritanya Beliau adalah Anak kepala suku Dan anaknya Ayahnya bernama Harithah Kemudian Harithah Suku Harithah Dan suku lain Berperang Lalu kemudian Kalah Pada saat kalah Zaid Ditawan Oleh musuh Kemudian diperjual Belikan di pasar Sampai tiba di pasar Maka dibeli oleh Khadijah Khadijah hadiahkan Kepada Nabi SAW Harithah mendengar Cari tahu Anaknya dimana Sampai mendengar Kalau itu ada di tangan Nabi SAW Di tangan seorang tokoh Mekah Namanya Muhammad Belum Nabi jadi Nabi Kemudian Dia datang dan berkata Hai Muhammad Anak saya Zaid ini adalah orang yang bebas Bukan Buddha Berapapun Kau minta tebusannya Saya akan bayar Karena dia orang bebas dulu Suku saya berperang dan kalah Kata Nabi SAW Tidak usah bayar Tanya Zaid Kalau Zaid pilih kamu Silahkan dia bebas Kalau dia pilih saya Kau harus bisa menerimanya Kata Harithah Baiklah Datanglah kepada Kata dia sangat bijaksana Lalu dia datangi anaknya Hai Zaid Tinggal kau pilih saja Ayahmu Kau akan kembali Kepala suku Kau akan menjadi pengganti Ayahmu Menjadi kepala suku Muhammad sangat bijaksana Atau kau pilih Muhammad tetap dalam Keterbudakan Kata dia Tidak Demi Allah Aku tidak akan pernah Mendahulukan Atau mengedepankan Siapapun atas Muhammad Dalam riwayat lain Dikatakan Aku tidak akan Mendapatkan Siapapun yang berpelilaku Seperti baiknya Muhammad padaku Jadi sampai kebaikan Ayahnya pun Dia lupakan Gitu kan Karena baiknya Nabi SAW Dan ulama mengatakan Ini tentu ada hikmah Hikmah syari'i Ada hikmah syari'i Ini bukan masuk dalam Bab durhaka Dengan orang tua Tidak Karena Zaid bukan Niat durhaka Zaid niat untuk Menerima pilihan Dari ayahnya Ikut sama Muhammad tetap budak Atau kau ikut saya Menjadi Anak kepala suku Jadi dia tidak Menolak ayahnya Tapi dia disuruh pilih Maka dia lebih meni Tinggal bersama Nabi SAW Dari semenjak kisah itu Maka Zaid diganti namanya Dari Zaid Ibn Haritha Menjadi Zaid Ibn Muhammad Sampai turun Firman Allah SWT Dalam surah Al-Hazab Surah nomor 33 Ayat 40 Muhammad bukanlah Sekali-kali Bapak Seseorang Dantara kalian Tetapi Dia adalah Rasulullah Dan penutup Para Nabi-Nabi Dan Allah Maha mengetahui Segala sesuatunya Ayat tadi ini Teman-teman Melarang Penisbatan Nama Selain ayah Sendiri Pada seseorang Makanya Zaid Dikembalikan Namanya Menjadi Zaid Ibn Haritha Dan saya sudah sebutkan tadi Termasuk tidak boleh Istri mengganti nama Ayahnya Walaupun ayah itu Orang kafir Walaupun ayah itu Orang kafir Kita tahu Abu Talib Mendingat dalam keadaan Kufur Tapi Ali bin Nabi Talib Gitu kan Itulah setap aja Khattab Ayahnya Umar Setahu saya meningat Dalam keadaan kufur Maka Umar bin Khattab Tidak nisbat namanya Dan banyak yang lain Seperti itu Banyak yang lain Yang mereka meningat Dalam keadaan kufur Tapi tidak ada penghapusan Penisbatan nama Karena itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Zaid Ibn Haritha Tumbuh di rumah Nabi S.A.W Dan pada saat Perintah dakwah datang Dia langsung beriman Pada risalah Nabi S.A.W Dan dialah Sahaya pertama Yang masuk Islam Setelah tadi Khadijah adalah Wanita pertama Kemudian orang yang ketiga Yang masukkan S.A.W adalah Sepupu Nabi S.A.W Yang diambil oleh Nabi S.A.W Tinggal di rumahnya Namanya Ali bin Nabi Talib Dan ini ada kisahnya sendiri Nabi S.A.W dulu Sebagaimana saya ceritakan Teman-teman pada saat Abdul Muttalib Kakeknya meninggal Di umur 8 tahun Maka Abu Talib Mengambil Nabi S.A.W Dan tinggal di rumahnya Sampai menikah dengan Khadijah Jadi dari umur 8 tahun Sampai umur 25 tahun Tinggal bersama Abu Talib Tetapi Setelah dia berbisnis S.A.W Di umur 21 tahun Beliau sudah mulai Membantu pamannya Sudah tidak lagi Bergantung Dan ada cerita yang Sampaikan kalau masih ingat Baginda Nabi S.A.W Adalah memiliki Akhlak yang sangat mulia Di rumah Abu Talib Abu Talib Karena sibuk mengurus Dari suku Abdiddar Mengurus Kaabah Kalau dia punya uang sedikit Dihabisin untuk mengurus Kaabah Jadi dia miskin Dia tidak punya apa-apa Jadi kalau siapkan makanan Disiapkan makanan Dikeroyokin sama anak-anaknya Yang cukup banyak Makan Nabi S.A.W Tidak ikut-ikutan Tidak pernah berebut makanan Disitu Akhirnya Kata Abu Talib Kepada istrinya Kalau kau siapkan makan Buatkan sendiri Buat Muhammad Karena Muhammad tidak berebut Sama mereka Kadang-kadang Nabi S.A.W Sampai berhari-hari Kelaparan Karena tidak dapat makanan Nah untuk membalas Jasa pamannya sekarang Setelah beliau menikah Sudah punya kemampuan Beliau mendatangi Pamannya yang lain Bernama Abbas Nanti masuk Islam Radiyallahu Ayahnya Abdullah Abdullah bin Abbas Dia mengatakan Wahai Paman Kayaknya Pamanku yang satu Abu Talib Kita tahu keadaannya Anaknya banyak Keadaan ekonominya miskin Bagaimana kalau Kita ambil anak-anaknya Kita ambil anak-anaknya Supaya anak-anaknya Meringankan bebannya Abu Talib Kata Abbas Pemikiran yang bagus Abbas bilang Amin Muhammad S.A.W Mengatakan Saya ambil satu Anda ambil satu Siapa ambillah Satu keluarga-keluarga Bagi deh Kita hidupkan Tetap dia bertemu sama ayahnya Tapi kita yang biayai hidupnya Tinggal serumah dengan kita Maka pada saat itu Mereka menyampaikan Hajatnya Kepada Abu Talib Abu Talib mengatakan Kalau kalian meninggalkan Untuk saya Akhil Akhil ini Anak tertuanya Maka yang lain Silahkan ambil Gak masalah Yang penting Akhil tinggal bersama saya Maka Nabi S.A.W Pun memilih Alim Nabi Talib Dan ini satu karunia Yang besar sekali Dari Allah Yang maha tinggi Dan maha pemurah Untuk Ali Radiyallahu Bagaimana dia hidup Di rumah Nabi S.A.W Di rumah ke Nabian Dan nanti Nabi S.A.W pun Juga menikahkan dia Dengan anak Nabi S.A.W Fatima yang sudah Mesyur tentunya Kemudian Setelah selesai itu Nabi S.A.W juga Mengajak Anak-anaknya sendiri Semua perempuan Ruqayya Dan ini ciri orang beriman Kalau sudah tahu kebenaran Sudah tahu dalilnya Sampaikan Jangan ditunda Kita gak tahu umur Sampaikan tentang sholat Sampaikan tentang Apa saja yang kita Sudah kita jelas ilmunya Gak salah Sampaikan saja Karena itu jadi amal jariah Buat kita Dan ilmu itu adalah Amal jariah yang luar biasa Karena Sekali kita ajarkan ke orang Dia faham sampai mati Diamalkan Untuk tidak amalkan Minimal dia sudah faham Apalagi kalau diamalkan Sama dia Apalagi kalau diajarkan Ke orang lain Maka Nabi S.A.W Langsung keluar rumah Dan menemui sahabat Paling terdekat dengan beliau Yaitu Abu Bakar Dan Abu Bakar namanya Adalah Abdullah bin Abi Kuhafah Abu Bakar julukannya Kunianya Tapi namanya Abdullah bin Abi Kuhafah Sahabat yang sangat luar biasa Datanglah Nabi S.A.W Lalu mengatakan Wahai Abu Bakar Saya adalah utusan Allah Telah datang wahyu Datang begini ceritain semua Kata Abu Bakar Ya Engkau adalah utusan Allah Asyadu Allah Ya Allah Anam Muhammad Rasulullah Spontan Sampai kata Nabi S.A.W Tidak ada orang yang aku ajak Islam Maksudnya Bukan Khadijah Bukan Ali Bukan Zaid Bukan tadi orang-orang yang pertama Setelah Abu Bakar Tidak ada orang yang aku ajak Setelah Abu Bakar masuk Islam Kecuali bertanya Melainkan Abu Bakar Abu Bakar tidak pakai bertanya Langsung saja syahadat Setelah itu Abu Bakar Sangat cerdas Bertanya kepada Nabi S.A.W Ya Rasulullah Tadinya panggil Muhammad Sahabat dekatnya Tahu utusan Allah Mengatakan Wahai utusan Allah Wahai Rasulullah Apa yang anda perintahkan Sama saya Ini saya sudah tahu Kebenaran Apa yang saya harus lakukan Kata Nabi S.A.W Sebarkan semampumu Baik ya Rasulullah Keluar Nabi S.A.W Darum Abu Bakar Abu Bakar Tidak pakai tunggu teman-teman Hari itu juga Keluar Cari teman-teman dekatnya Dan orang yang paling dekat Dengan Abu Bakar Adalah Uthman bin Affan Datang Uthman bin Affan Hai Uthman Begini-begini Syahad Dan ini luar biasa ya Berarti semua perbuatannya Uthman Dari pertama syahadat Sampai menjadi khalifah Abu Bakar Panen pahalanya Ini perilaku yang luar biasa Teman-teman Jangan tunda Teman-teman pedagang Sudah tahu di pengajian Sembarkan pengajian itu di pasar Yang kerja di kantor Sebarkan di kantor Kalau mereka berubah Mengerjakan teman-teman sekalian Maka itu luar biasa Sebarkan ke keluarga Kebaikan-kebaikan Jangan tunda Jangan kasih peluang Orang lain yang melakukannya Karena kita membutuhkan itu Jangan sibuk anak-anak kita Terus sekolah yang kita andalkan Antum punya andil apa Didik mereka Ajarkan mereka kebaikan-kebaikan Jangan cuma sekolah kita andalkan Karena kita juga butuh Amal jariah dari mereka Lalu setelah itu Tentu kita sudah tahu ya Uthman punya banyak sekali hadith ya Di antaranya Nabi SAW mengatakan Tidakkah saya malu Dengan laki-laki Yang malaikat pun malu padanya Itu Uthman bin Affan Karena luar biasa Ibadahnya Sampai sebagian ulama mengatakan Karena Uthman bin Affan Tidak pernah lihat kemaluannya sendiri Apalagi lihat kemaluan orang lain Jadi Malaikat pun malu sama dia Sampai luar biasa begitu Kemudian Uthman bin Affan juga Yang pernah Nanti kita akan pelajari Insya Allah Bagaimana dia membiayai peperangan-peperangan Sampai kata Nabi SAW Tidak ada lagi yang bisa menahan Uthman masuk ke surga Setelah apa yang dia lakukan hari ini Berinfak Luar biasa Ada kisah yang saya sebutkan di Youtube Tentang Uthman bin Affan Tapi yang inti kita ingin titik beratkan Semua pahala Uthman dipanen oleh siapa? Abu Bakr Hanya dengan ngajak syahadat Tidak ada ruginya Tidak ada capeknya Tidak ada biayanya Ajak syahadat Nanti dia tidak terima Bukan urusan kita dia tidak terima Sampaikan dulu Ma'alaika illa al-balaq Tugasmu cuma sampaikan Saya datang sini teman-teman Saya cuma sampaikan Entah siapa di antara antum Yang amalkan Allahu'alam Yang amalkan Alhamdulillah Akan jadi amal jariah buat saya Sampaikan saja Baik Kemudian Tidak berhenti sampai situ Begitu Uthman bin Affan selesai Sudah syahadat Sama Abu Bakr saya pamit ya Pergi ke rumah sebelah Di sebelah rumahnya Uthman Ada sahabat yang mulia Sahabat yang salah satu juga dijamin masuk surga Zubair bin Awam Terkenal dengan Keberaniannya luar biasa dalam peperangan Zubair bin Awam ini Anaknya Sofia Sofia tantenya Nabi Ini sepupu Nabi sendiri loh Jadi bagaimana Abu Bakr Jelinya mencari orang Orang-orang yang terdekat Sama Nabi yang didatangin Sebelum ada orang lain mendahulunya Abu Bakr bukan cari kerabat-kerabatnya Orang-orang yang terdekat dengan Nabi dulu Sepupu-sepupunya Nabi didatangin semuanya Dan waktu itu Zubair bin Awam Berumur 16 tahun Anaknya Sofia Sofia ini adalah tante Nabi SAW Dan Zubair bin Awam sangat terkenal Kalau dia ada di medan perang Teman-teman sekalian Musuh sudah takut Begitu ada Zubair Mereka tahu Mereka cari tahu Siapa para jurid muslim yang paling kuat Kalau sebut ada Zubair disana Mereka sudah ketakutan Zubair suka bau dua tongkat tajam Ditaruh di pundaknya dua Punya ciri khas warna Dia kalau berhadapan musuh Di medan perang Peperangan manapun Zubair ini selalu ada di depan Ini musuh Dia di depan sini Pasukan muslim di belakang Sambil melihat mukanya musuh Tunggu di belakang takbir Dia masuk serbu duruan Sendirian Sampai ke belakang pasukan musuh Dia kembali lagi Mati terbunuh Mati syahid Sangking beraninya Luar biasa Sampai musuh ketakutan Kalau dia ada Karena satu orang bisa Ngocak acik Macam-macam Seperti itulah Dan yang panen Pahalanya siapa Abu Bakr Karena dakwah Kena sampaikan Kemudian teman-teman sekalian Tidak cukup sampai situ Dia mendatangi Sahabat dekatnya Zubair Juga satu Dia ambil masuk surga Talha bin Ubaidillah Ini juga satu Dia ambil masuk surga Orang yang terkenal Dia bersaing dengan Uthman bin Affan Dalam sadaqah Kalau untuk mendengar di Youtube Sudah ada seirah sahabat Alhamdulillah Sudah sampai 18 Seirah sahabat Salah satunya adalah Talha bin Ubaidillah Bagaimana infaknya Dalam hidupnya Luar biasa Luar biasa kipra-kipranya Dalam peperangan Sampai Talha bin Ubaidillah Ini diberikan julukan Sama Abu Bakr adalah Perang Uhud Miliknya Talha bin Ubaidillah Kedah waktu Nabi SAW Terdesak Dia menahan Nabi dengan Badannya Sampai dia pinsan Gara-gara luka semua badannya Tangannya sampai Terputus giginya Sampai Ompong Gitu kan di perang Uhud itu Sampai para sahabat Memuji mengatakan Ompongmu Membawa masuk surga Itu Loh iya Kena jatuh itu Jatuh giginya Justru kena membela Nabi SAW Dan mereka mengatakan Allah memberikan Ketampanan pada Talha Justru pada saat Dia sudah ompong Lebih tampan lagi Loh iya Begitu didukil dalam riwayat Allah berikan begitu Luar biasa Sudah masuk isya Baik sebentar Kemudian Setelah Talha bin Ubaidillah Masuk Islam Ini hari yang sama ya Abu Bakr gak tunda nih Juga dipanen pahalanya Datang dia kepada Sahabat yang mulia Salah satu juga Yang jami masuk surga Sa'ad bin Nabi Waqqas Sahabat yang mulia Luar biasa Seluruh wilayah Persia Takluk di tangannya Sa'ad bin Nabi Waqqas Seluruh wilayah Persia Jadi Iran Irak Afganistan Rusia Semua itu teman-teman sekalian Masuk Islam Dengan perantara Sa'ad bin Nabi Waqqas Panen pahalanya luar biasa Puluhan jutaan orang Masuk Islam Dan ulama-ulama kita tahu Seperti Imam Abu Hanifa Di sana Ya ada kan Kemudian kita tahu juga Imam Ahmad Juga di sana Di Irak Kita tahu Enam-enamnya Ahli hadith Bukhari Muslim Abu Daud Tirmidhi Ibn Majah Nasai Ini semua ada di negeri Persia sana Imam Bukhara Dari negeri Bukhara Imam Muslim Dari Nisabur Semuanya wilayah Rusia ini Semuanya dipandang oleh Pahalanya Sa'ad bin Nabi Waqqas Dan yang membuat dia masuk Islam Adalah Abu Bakar Dan yang terakhir masuk Islam Bila Abu Bakar Bukan terakhir ya Pada hari itu saja Masuk Islam Seorang sahabat Nabi yang lain Yang juga dijamin masuk surga Abdul Rahman ibn Auf Ini juga Masuk Islam di tangannya Abu Bakar Orang-orang yang besar-besar semua ini Masuk Islam di tangannya Hanya karena yakin Oh ya ini Rasulullah Sudah sampai langsung Tidak ada keraguan sama sekali Seperti itulah Yang luar biasanya Maka Abdul Rahman pun mengucapkan Syahadat Siapa yang tidak kenal Abdul Rahman Sampai Umar ibn Khattab Pada saat mau meninggal Yang mengumpulkan 6 orang sahabat Yang tersiri dan masuk surga Dia tunjuk Abdul Rahman Menjadi kandidat terkuatnya Tapi dia tidak mau tunjuk Umar RA tidak mau tunjuk Umar mengatakan Hey Abdul Rahman Kau memimpin majlis Untuk memilih kandidat Halifah setelahku Tapi kau memimpin majlisnya Dan pada saat itu pun Umar mengatakan Kalau Abdul Rahman yang jadi Saya setuju Setuju Karena dia luar biasa Percayanya dengan orang ini Ini juga Masuk Islam di tangan Abu Bakar RA Kemudian teman-teman Kita tutup dengan Untuk sekarang ya Sampai azan isya saja ini Dari kasus ini Dapat diambil pelajaran Bagaimana kecerdasan Dan juga gagasannya Dan ketegasan Mas maaf Kejelian Kecerdasan Abu Bakar Dalam mendakwakan Islam Sampai Rasulullah SAW Akhirnya bersabda setelah itu Bila ditimbang Iman seluruh umat ini Dengan imannya Abu Bakar Iman umat ini ditimbangkan Semua kita ini Semua sahabat Semua tabiin Semua ulama-ulama Semua masyarakat awam Yang sudah mati Yang sekarang hidup Yang akan lahir nanti Semua umat ini Sampai ada kiamat Ditaruh imannya Di satu timbangan Dan iman Abu Bakar Di timbangan sebelahnya Tetap iman Abu Bakar Lebih berat Karena tidak ada ragu Halal-halal Haram-haram Selesai Hidupnya untuk itu sudah Tidak ada bimbang Tidak ada ragu Benar tidak ya Tidak ada sama sekali Lalu kemudian Kata Nabi SAW Demi Allah Dalam hadis sahih Tidak ada seorang pun Yang menginjakkan kakinya Di muka bumi Di muka bumi ini Lebih mulia Setelah para nabi-nabi Seperti Abu Bakar Sampai ulama' Mulai kesimpulan Bahwasannya setelah Nabi-nabi Yang datang adalah Abu Bakar Ini sahabat nabi yang mulia Jadi sahabat-sahabat Nabi Isa Sahabat Nabi Musa Semuanya Itu masih dibawahnya Abu Bakar Radiyallahu Beliau adalah sahabat Nabi SAW Dan memang beliau adalah Dipuji oleh Nabi SAW Seperti ini Dan tentu Banyak sekali Apa namanya Julukan-julukan Yang diberikan oleh Nabi SAW Yang akan kita lihat Nanti ke depannya Di antaranya adalah Diberikan julukan As-Siddiq Yang akan ceritakan Nanti kita ceritakan Pada kisah Isra' Mi'rad InsyaAllah Mungkin begitu dulu Kita sholat isya Dan kita lanjutkan InsyaAllah setelahnya Subhanakallah Mabihamdika Asyadu an la ilaha Inla Allah Sakfulatu bu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Rasulillah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan tasrim Bersaruh Muhammad Sallallahu ala alihi Wasahbihi wassalam Kita minta sekalian Kebahasan tentang Da'wah Terang-terangan Da'wah Terang-terangan Kita pindah Teman-teman sekalian Di subjudul yang lain Setelah berjalan Beberapa waktu Tapi saya peribadi Tidak menemukan Beberapa bulan Beberapa harika Jaraknya ini Tapi yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Setelahnya baginda Nabi sallallahu alihi wassalam Yang disebutkan Dalam surah al-hijir Surah nomor 15 Ayat 94 Sampai 99 Surah ini Menjelaskan tentang Perintah Allah yang maha tinggi Dan maha pemura Untuk Menjelaskan Atau menyampaikan Agama kepada Seluruh masyarakat Mekah Bahkan keluar dari Mekah sekalian Bunyinya Audhu Billahi Minasyaitanirajim Fasda' Bima tu'mar Wa a'rid Anil musyrikin Inna Kafaynakal Mustahzi'in Alladina Yajaluna Ma'allahi Ilahan Akhar Fasaufa Ya'lamun Wa laqad Wa laqad Na'lamu Annaka Yadiku Annaka Yadiku Sadruka Bima Yakulun Fasabbih Bihamdi Rabbika Wakum Minas Sajidin Wa'bud Rabbaka Hatta Ya'ti'akal Ya'khid Sampaikanlah Hayy Muhammad Fasda' Itu Perintah Kata Amr Sekarang kau Sampaikan Hayy Muhammad Secara terang-terangan Segala apa yang Diperintahkan Kepadamu Dan berpalinglah Dari orang-orang Mushrik Yang tidak mau Terima Tinggalkan Saja Yang penting Kamu selalu Sampaikan Tidak usah Khawatir Kamu disakiti Atau kamu Diganggu Sesungguhnya Kami akan Memelihara Kamu Dari kejahatan Orang-orang Yang mengolok-olokmu Yaitu Orang-orang yang Menganggap Ada Tuhan Yang lain Disamping Allah Atau Menyekutukan Allah Maka mereka Kelak Akan mengetahui Akibat Perbuatan mereka Dan kami Sungguh-sungguh Mengetahui Bahwa dadamu Menjadi sempit Disebabkan Apa yang mereka Ucapkan Dan sebagian Nama tafsir Mengatakan Ini adalah Informasi Tentang Para da'i Kalau pada saat Mereka cerama Ada saja Orang yang terima Ada saja Orang yang nolak Kalau Nabi Sallallahu Begitu Pastilah Tidak semua Orang itu 100% Bisa diterima Kecuali dengan Orang-orang yang Berakal Yang memang Tahu Seperti kita tahu Kasus para sahabat Yang memang Hatinya bersih Fikirannya Mereka langsung Menerima Tapi Seperti Abu Jahal Abu Lahab Yang jelas-jelas Toko-toko Masyarakat Orang kaya Pinter Tapi nolak Ada saja Yang nolak Dan kami Sungguh-sungguh Kata Allah Mengetahui Bahwa dadamu Menjadi sempit Disebabkan Apa yang mereka Ucapkan Maka Bertasbilah Balas itu Dengan zikir Kepada Allah Dan dengan Memuji Tuhanmu Dan jadilah Kamu diantara Orang-orang yang Sujud Selalu Solat Tidak usah Berdudikan dengan Hal-hal seperti itu Dan sembahlah Tuhanmu sampai Kematian datang Kepadamu Karena ayat inilah Turun di malam hari Baginda Nabi S.A.W. Pada keesokan harinya Naik ke atas Bukit Abi Kubais Bukit Abi Kubais Adalah sebuah bukit Memang khusus untuk Mengiklankan Informasi di Mekah Tepatnya Berada antara Sekarang tempat Sa'i Dengan Istana Raja Saudi Kita tahu Di dekat Masjid Haram Ada istana yang besar Ada bangunan yang besar Itu bukan hotel Tapi itu adalah Istana Raja Di sebelah tempat Sa'i Di situ Bukit Abi Kubais Sudah di situ Posisinya Beliau S.A.W. Lalu berteriak Dengan suara keras Di situ Wa sabaha Wa sabaha Istilah ini Teman-teman sekalian Digunakan Oleh orang-orang Arab pada saat itu Untuk mengingatkan Kalau ada pasukan Yang mau menyerang Wa sabaha Artinya Hati-hati Bahaya penyerangan Sudah dekat Di pagi ini Seperti itulah Teriak dengan suara keras Dan ini biasanya Yang naik di bukit Abi Kubais adalah Sahaya-sahaya Di Mekah Kemudian Mereka tidak boleh Mengucapkan ini Kecuali benar-benar Tahu ada pasukan Yang menyerang Karena ini berarti Sudah harus Siaga semuanya Nabi S.A.W. Teriak dengan suara keras Terdengar oleh orang-orang Quraish Mereka segera Datang ke sana Lalu mereka kaget Ternyata yang dilihat adalah Baginda Nabi S.A.W. As-sadiqul amin Orang yang paling Jujur dan bisa dipercaya Yang paling terpercaya Lalu mereka pun Berkumpul semua Lalu Nabi S.A.W. Menunggu Sampai mereka terkumpul semua Masyarakat Mekah Lalu Nabi S.A.W. Mengatakan Wahai Quraish Bagaimana Bila aku Mengatakan pada kalian Bahwa di belakang Bukit ini Gunung yang ada Pada saat itu As-Swaida Gunung di Mekah Dekat pintu gerbang Mekah Di belakang bukit ini Terdapat pasukan Yang akan menyerang Kalian sekarang Apakah kalian percaya Dengan saya Atau percaya dengan aku Serentak Semuanya mengatakan Semuanya berkata Pada saat itu Tentu Karena kami Belum pernah Sekalipun Mendapatkan Engkau berbohong Dan ini kesaksian Orang-orang Quraish Ini juga penjagaan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pura Terhadap Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena beliau Tidak pernah Berbohong Semasa hidupnya Sama sekali Satu kalipun Tidak pernah Walaupun bercanda Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Sudah-sudah Dan mereka mengatakan Tentu Kami akan percaya Semuanya bilang Serentak Karena kami Belum pernah Temukan kamu bohong Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau gitu Ketahuilah Bahwa aku adalah Utusan Allah Kalau kalian Akui aku tidak pernah Bohong Aku ini adalah Utusan Allah Yang diantara Dua tanganku Ada Azab yang pedih Maksudnya Orang yang beriman Akan masuk surga Selamat dari azab Orang yang kufur Akan masuk Siksaan Mendengar perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pada saat itu Orang yang Paling pertama Menolak dakwah beliau Adalah pamannya sendiri Abu Lahab Namanya Abdul Uzzan Dia pada saat itu Melihat Entah Syaitan dari mana Yang menggoda dia Yang jelas Dia langsung saja Teriak pada saat itu Ini peronakannya sendiri Terkenal waktu itu Di meka orang yang terpercaya Bahkan ada beberapa Athar menyebutkan Kalau Abu Lahab ini Selain paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Juga adalah Besannya Nabi Karena Anaknya Abu Lahab Nikah dengan Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Ruqayyah Menikah dengan anak Abu Lahab Yang akhirnya Abu Lahab suruh Ceraikan setelah Mengetahui Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Diutus menjadi Nabi Malah seperti itu Sangking bencinya Entah Syaitan dari mana Kata para ulama Yang telah Merasuki Abu Lahab Sampai seperti ini Padahal dia tidak ada ruginya Kalau dia beriman Maka dia mengatakan Kecelakaan bagimu Hai Muhammad Tabadlak Bahasa Arabnya Apakah engkau Mengumpulkan kami Di sini Semuanya Hanya untuk menyampaikan Masalah itu Maka Abu Lahab pun Akhirnya membubarkan Orang-orang Dan dia berkata Pada saat itu Bubarlah Dan jangan dengarkan dia Lalu dia Sepakat sama istrinya Untuk meletakkan Duri Di jalan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lewati Supaya jangan berdakwah Bayangkan ya Tidak ada sebab loh ini Abu Lahab ini Pamannya Nabi Artinya kalau memang Sampai Sampai Nabi pun terkenal Nantikan kita lihat Riwayatnya itu Atau sekisahnya itu Mereka juga untung Sebenarnya Kalaupun dia tidak beriman Maka turunlah pada saat itu Langsung spontan Di bukit Abi Kubais Wahyu Allah Surah Al-Lahab Karena perilaku Abu Lahab ini Dan langsung Pada saat itu Karena dia orang Yang pertama Menolak dakwah Diklaim Dicap oleh Allah Ahli neraka Ini orang sampai mati Tidak bakal masuk Masuk Islam Mustahil Memang sudah begitu Allah sudah tahu Maka dikekalkan Dalam Al-Quran Surah Al-Lahab Surah nomor 111 Ayat 1 Sampai ayat 5 Yang sudah kita hafal tentu A'udzubillahiminasyaitonurajim Tabba tiada abi lahabim Watab Ma agna'anhu ma luhu Wa ma kasab Tab itu adalah Celaka Binasa Kedua tangannya Abu Lahab Dan sesungguhnya Pasti dia akan binasa Tidak akan bermanfaat Tidak akan bermanfaat Seluruh harta benda Yang dia telah kumpulkan Dan usahakan Sayasla naran Zata lahab Pasti dia nanti Kalau mati Akan masuk ke dalam Api yang bergejolak-jolak Bergejolak Di hari kiamat Di neraka Wa mratu Hamalat al-hatab Dan pasti juga istrinya Akan ikut bersamanya Ke neraka Yang selalu membawa Kayu-kayu bakar Kayu-kayu kering Yang untuk dibakar Jadi api Dan itu penuh duri-duri Yang di lehernya Si perempuan itu Ada Tali dari sabut Jadi dia Membawa Potongan-potongan Bohon yang berduri Ditaruh di jalan Nabi SAW Lalu dia bawa sabut Sabut itu tujuannya Dia bakar Kemudian jadi api Lalu kemudian Ditaruh di duri-duri itu Sehingga Nabi SAW Tidak bisa lewat Dalam berdakwa Jadi tidak ada sebab ini Hanya karena Nabi SAW Mengatakan saya seorang Nabi Hanya itu Orang Mekah itu tidak nolak ya Ya nolak cuma Abu Lahab sama istrinya Nabi SAW Pada saat itu Kena diperintahkan oleh Allah SWT Untuk mendakwakan Islam ini Turun firman Allah Setelah itu Setelah menyampaikan Masyarakat Mekah Fokus sekarang Hai Muhammad Ke kerabatmu juga Panggil mereka semua Semua kerabatmu Dakwahi Turun firman Allah Langsung waktu itu Dalam surah As-Syu'ara Surah nomor 26 Ayat 214 Satu ayat saja turun Audhu billahi minasyaitan Wajim Wa anzir asyiratakal akrabin Sekarang Hai Muhammad Berikan peringatan Kerabat-kerabat terdekatmu Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Mengumpulkan kerabatnya Dari keturunan Abdul Muttalib Pada saat itu Di rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Di rumahnya Yang bersama dengan Khadijah Sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Bicara Waktu sudah kumpul semua kerabatnya Diundang Mambil Sallallahu Alaihi Wasallam Siapkan makanan Undang mereka Rencananya habis makan Mau disampaikan Abu Lahab datang juga Datang orang ini Belum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bicara Baru datang Orang sudah kumpul semua Langsung dia bilang Hai Muhammad Bila engkau mengumpulkan kami Untuk menyampaikan Agamamu yang kemarin Kau sampaikan Maka jangan kau bicara Ini perasaan Dia seorang paman Maka harus Pernakannya dengar Ini satu hal yang buruk ya Banyak orang begitu Ada orang tua Ada paman Kadang-kadang Walaupun pernakannya itu benar Atau anaknya benar Dia enggak mau dengar Ini kebodohan ini ya Tidak benar seperti ini Harusnya kita bijaksana Kalau itu benar Walaupun dari lisan Anak kecil kita harus dengar Mungkin Seseorang minum berdiri Lalu anaknya mengatakan Ayah jangan minum berdiri Benar Oh iya anak Terima kasih Mustinya begitu Ah kamu anak kecil Ngerti apa Enggak boleh Menolak kebenaran Ini bahaya ya Enggak boleh sama sekali Abu Lahab begitu Prinsipnya Dia menganggap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ponakan Ponakan berarti harus lebih di bawah Mau lebih pintar Mau apa Enggak penting Maka dia ribut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun Akhirnya melihat kecilan tersebut Nabi Nabi tidak mau bicara Sudahlah Silahkan makan Makan semuanya Habis makan bubar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akhirnya mengundang Beberapa hari lagi kemudian Seluruh kerabat Kecuali Abu Lahab Dalam buku ini Semua datang silahkan Dikirimin undangan Kecuali orang ini Jangan diundang Waktu semuanya datang Habis makan Abu Lahab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sampaikan Sampaikan Saya begini Saya utusan Allah Turun firmannya Allah Saya telah ketemu sama Jibril Dia ceritakan Semua panjang lebar Dan yang pertama Masuk Islam adalah Sofia Radiyallahu Anha Tante Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mulia Ibunya Zuber Benawam Da'wah Islam Makin menyebar Pada saat itu Setelah kerabat Kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada yang terima Ada yang tidak Tapi yang disebutkan Dalam buku sejarah Pada saat pertemuan itu Yang langsung mengucapkan Syahadat adalah Sofia Apalagi Anaknya Zuber Sudah masuk Islam Sebelum ibunya Tadi di tangan Abu Bakar Da'wah Islam Menyebar Teman-teman sekalian Pada saat itu Di Mekah Dan sangat cepat sekali Tapi kebanyakan Yang memeluk Ini adalah orang-orang Yang miskin Dan Kalangan-kalangan Di bawah Terutama dari Hamba Sahaya Yang terkenal Kisahnya Masyur Adalah Orang yang sangat mulia Yasir Radiyallahu Anhu Bersama istrinya Sumayyah Radiyallahu Anha Yang terkenal Dua-duanya Orang yang pertama Maksud Syahid Dalam Islam Dan juga Anak mereka Ammar Radiyallahu Anhum Juga ada Dari kalangan Budak yang lain Seperti Khabab Ibn Arad Bilali Ibn Rabah Suhaib Arumi Amir Ibn Fuhairah Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallahu Anhu Juma'in Ini semua adalah Orang-orang yang dulu Pekerja Abdullah Ibn Mas'ud Bukan sahaya Tapi dia Pengembala kambing Nanti akan kita jelaskan Bagaimana Abdullah Ibn Mas'ud Pada saat Menebas lahirnya Abu Jahal di Perang Bedr Nanti akan ada kisah sendiri Masalah itu Tapi yang jelas Waktu itu Abu Bakar Radiyallahu Anhu Satu-satunya orang yang Waktu itu mengiklankan Islamnya Maka ia menjaharkan Al-Quran Di depan Ka'bah Waktu sudah mulai Beberapa hari berjalan Sudah mulai banyak Ayat yang turun Abu Bakar sudah Sudah mulai menghafal Gitu kan Ayat-ayat yang dihidup Lalu Abu Bakar datang Kemudian beliau Membaca depan Ka'bah Maka mendengar bacaan tersebut Orang-orang Quraish Datang menggeroyokinya Sampai darah memenuhi Wajahnya Radiyallahu Anhu Tapi beliau tidak Berhenti membaca Sampai selesai Surahnya Abdullah Ibn Mas'ud Juga begitu Sahabat Nabi Ibn Mulya ini Beliau pengembala kambing Dan orangnya Sangat kurus Kecil Abdullah Ibn Mas'ud ini Sampai-sampai Teman-teman sekalian Saking kurusnya Abdullah Ibn Mas'ud ini Sampai nanti Waktu sudah hijrah di Madinah Satu waktu Beliau pernah naik Ke atas Pohon kurma Kemudian ditiup oleh angin Akhirnya Kainnya di bagian bawah Tersingkap Menyingkap pahanya Saking kecilnya Betisnya sampai Tahabat tertawa Spontan Mereka tertawakan Bukan niat mengolok ya Karena tiba-tiba Lihat kok lucu Kecil sekali gitu Akhirnya di ketawa Apa yang jadi teman-teman sekalian Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis sahih Apakah kalian menertawakan Kecil betisnya Ibn Mas'ud Demi Allah Betis Ibn Mas'ud Itu Ditimbangan pada hari kiamat Lebih berat daripada gunung Uhud Apa yang Abdullah Ibn Mas'ud Lakukan teman-teman sekalian Orang yang kurus Kecil badannya Baru menghafal Surah Ar-Rahman Sebagian ayatnya Dihafal Turun pada saat itu Kemudian dia mulai hafal Beberapa ayat Lalu dia tidak disuruh Apa-apa nih Dia datang ke dekat Ka'bah Cari batu yang tinggi Duduk Baca Dengan suara keras Orang-orang Quraish Lihat Apa itu Tapi Mas'ud Pengembala kambing Bagi mereka ini rendah sekali Langsung datang Dikeroyokin Dikebukin Dikeroyokin luar biasa Sampai berdarah-darah Dia gak berhenti Sampai dia berhenti Di hafalannya Dalam kondisi berdarah-darah Teman-teman sekarang Sudah berhenti Dia baca Dilepas sama Quraish Dia pulang Pergi ke rumah Darul Arkham Namanya tempat pertemuan Nabi SAW dan para sahabat Begitu sahabat Lihat dan Nabi SAW Lihat ada apa dengan kau Ya Rasulullah Saya baca Quran depan Ka'bah dan mereka Keroyoki saya Kata mereka Kata para sahabat Wahi Abdullah Jangan kau lakukan itu Badanmu kecil Begini Ini bisa Sakit Bisa mati Bisa patah semua ini Dikeroyokkan sama orang Rasulullah SAW juga mengatakan Wahai Mas'ud Jangan kau paksakan dirimu Kata dia ya Rasulullah Kalau anda mau Suruh saya Besok saya kembali baca lagi Jadi subhanallah Keimanan itu Kalau maksudnya Memang orang pepatah Bahasa Arab mengatakannya Kekuatan itu ada di hati manusia Bukan di fisiknya Kalau hatinya kuat Seperti baja teman-teman sekalian Makanya iman itu dalam hati Kalau hati buat Seperti baja Biar badannya kurus Tidak penting Tidak penting Ada orang subhanallah Badannya seperti gentong Besarnya Tapi hatinya kecil Ciot Disentir sedikit Sudah nangis Ada nanti di perang Uhud Kisah Julaibib Sahabat Nabi yang kecil Sekali badannya Sampai Nabi angkat dengan Satu tangan Untuk lihat jenazahnya Tapi dia membunuh Sembilan orang Quraish Mati di tangannya dia Jadi keberanian Dan kekuatan itu Di hati seseorang Bukan di fisiknya Pada saat dakwah mulai gencar Teman-teman sekalian Maka pemuka Pemuka Quraish Tidak dapat menerima lagi Perlakuan para sahabat Yang terus-menerus berdakwah Dan bagi mereka Mereka anggap Para sahabat mencacimaki Tuhan-tuhan mereka Padahal makanya sahabat-sahabat Bukan mencacimaki Para sahabat tidak mencacimaki Para sahabat cuma mengatakan Untuk apa kalian sembah berhala ini Batu Kalian yang pahat Kalian yang ukir Kalian yang taruh Kalian yang kasih nama Ngapain disembah Kalian tahu kan ada Tuhan namanya Allah Kembali ke Allah Sajian juga makhluknya Allah Mereka anggap itu mencacimaki Tuhan mereka Lalu mereka mendapati Ternyata yang menjadi penolong utama Nabi SAW Adalah pamannya Abu Talib Abu Talib masih Kadang-kadang kafir pada saat itu Tapi Abu Talib melindungi Nabi SAW Dan mereka menyerang Nabi Tidak berani Karena tradisi Di zaman waktu itu Kalau ada satu orang diganggu Maka sukunya semua membelanya Maka yang terjadi teman-teman sekalian Mereka datang kepada Abu Talib Berkata Wahai Abu Talib Ponakan anda ini sangat mengganggu kami Sementara ia berada dalam naungan anda Kami minta Biarkan kami yang mengadirinya Atau anda yang memberhentikannya Abu Talib menjawab Tidak mungkin Itu ponakan saya Jadi tidak boleh ada yang ganggu Ganggu perang sukuni Tidak bisa Baiklah Abu Talib ini belum tahu ya Apa yang dida'wakan Nabi SAW Belum disampaikan oleh Nabi SAW Tidak Abu Talib Maka berpencarlah orang-orang Quraish Dengan kekecewaan Namun karena Nabi SAW Terus saja gencar berda'wah Tiap hari masuk Dan mereka menganggap itu Mencacimaki Tuhan-Tuhan mereka Hanya mereka ketemu lagi Sama Abu Talib Yang kedua kali Mereka mengatakan hal yang sama Dengan sebelumnya Dan mereka bilang Kami sudah tidak sabar nih Abu Talib Melihat keadaan sudah memanas Dan Nabi SAW sudah mengatakan Kalaupun kamu mau perang Abu Talib kami siap berperang Harus diberhentikan nih Ponakanmu selalu mencacimaki Setiap tawaf Melihat patung Dicacimaki Ini apa Untuk apa disembah Kita diingat Maka Nabi SAW pun dipanggil oleh Abu Talib Kemudian mulailah Abu Talib bertanya Apa sebenarnya yang sedang kau bawa ini Hai ponakanku Apa ajaran apa ini Maka Nabi SAW jelaskan Begini hai paman Begini hai paman Dijelaskan semua tentang Islam Kalian kan sudah beriman pada Allah Kalian tahu Allah Ini Allah mengutus saya Memajar Memurnikan ajaran syariat Memurnikan ajaran Tidak boleh menyembah berhal-berhal Diterangkan panjang lebar kepada Abu Talib Sampai Abu Talib sudah memahami Apa isi ajaran Nabi SAW Lalu mereka Abu Talib sudah dengar itu Sudah dengar tadi ajaran itu Dianggap Ajaran ini Tidak salah Kenapa mereka melarangmu Baik ponakanku Kira-kira Kira-kira Bisa negosiasi gak Artinya Ajaran ini Jangan Jangan kamu sebarkan kemana-mana Ke orang-orang saja yang mau Daripada kamu tawaf Kamu akhirnya dianggap mencacimaki Tuhan-Tuhan mereka Bisa gak Atau kamu tinggalkan aja ajaran itu Kamu kembali ke ajaran Nenek moyangmu Kata Nabi SAW Kalimat yang membuat Abu Talib Akhirnya Tidak bisa berbicara Beliau mengatakan Demi Allah Wahai Pamanku Bila seandainya Mereka itu Orang-orang Quraish Meletakkan pada tangan Kananku matahari Matahari kan Luar biasa Nilainya bagi manusia Kalau gak terbit Matahari gelap semua Kalau matahari itu Mereka berhasil ambil Mereka kasih ke saya Taruh di tangan kanan saya Ini milikmu Hai Muhammad Matahari Saya yang pegang Di tangan kiriku bulan Supaya aku meninggalkan Apa yang aku sedang dakwakan ini Maka aku tidak akan pernah meninggalkannya Makna ini kalimatnya Bobotnya berat ya Artinya Walaupun saya sampai mati Gak bakal saya tinggalin nih Abu Talib Waktu itu kebetulan lagi Berduduk sama beberapa Suku-suku Suku-sukunya dia Suku Abdul Muttalib Suku Hashim Lagi kumpul Tiba-tiba saja mereka bilang Luar biasa kau pertahankan Kalau gitu dakwain aja Gak apa-apa Silahkan Jadi yang kafir pun mengatakan Gak apa-apa Dakwah Biar kau cacimaki Tuhan kami Gak apa-apa Kami akan belah Sampai mereka bilang begitu Melihat tekat Nabi SAW Saya bilang dalam tulisan saya ini Yang begitu besar dalam Mempertahankan dakwanya Maka Abu Talib dan teman-temannya Dan suku-sukunya Semua mengatakan Demi Allah Kami pun akan menolomu Walaupun engkau mencacimaki Tuhan-Tuhan kami Sampaikan saja Apa yang engkau inginkan Sampaikan Bicara terserah kamu Silahkan Maka dengan pertolongan tersebut Nabi SAW Lebih gincar lagi berdakwah Sekali lagi Orang-orang Quresh Tidak dapat bersabar nih Lalu mereka mencoba Menyempitkan jalan dakwah Nabi SAW Dengan cara mencoba Merayu Abu Talib Caranya apa Mengutus Ku Abu Talib Seorang anak muda Yang tampan Yang pintar Dicari yang kira-kira Fisiknya dekat dengan Nabi Nabi SAW kan orang yang Dinggi kekar Putih Gagah Banyak gelibat Nabi SAW Mereka cari siapa Kira-kira yang Anak muda Mekah Yang mirip seperti itu Ditemukanlah seseorang Yang mirip Tapi tentu jauh lah ya Namanya Amara bin Walid Amara bin Walid ini Terkenal sekali Ayahnya Toko Quraish Orang kaya raya Jarang keluar Kalau dia keluar Jadi perhatiannya orang Di rumah Kalau keluar Pakai baju bagus Wangi Tampan Segala macam Orang semua jadi bicara Tentang Amara bin Walid ini Mereka bawa Amara bin Walid Ke Abu Talib Wahai Abu Talib Ambil nih Amara nih Jadikan anak kam Sebagai ganti Muhammad Kasih Muhammad buat kami Ambil nih Ayahnya pun siap Ambil saja Silahkan Jadikan anak kamu Kata Abu Talib Bapak Membuat mereka Hanya putus asa Abu Talib bilang Sungguh aneh kalian Hai Quraish Kalian kasih anaknya Orang lain Untuk saya kasih makan Lalu kalian minta Puan akan sentuh Kalian bunuh Mustahil itu Gak mungkin Bawa ini Amara Pulang Pulang Karena Abu Talib Menutup semua jalan-jalan Quraish ini Maka orang-orang Quraish Akhirnya sepakat Melakukan dua hal Yang pertama Mereka mengajak Nabi S.A.W. berdebat Mereka ajak Nabi S.A.W. berdebat Dengan mengutus Orang yang paling pintar Di mata mereka Waktu itu Orang yang paling pintar Teman-teman sekalian Dianggap orang nomor satunya Mekah Namanya Al-Walid Ibn Mughira Al-Walid ini Dalam melihat Masyur Mendatangi Nabi S.A.W. Lalu dia berkata Wahi Muhammad Apa yang engkau lakukan Engkau telah Memecahkan kami Menyalah-nyalahkan Orang tua kami Juga mencacimaki Sesembahan kami Bila penyebab masalah ini Karena kamu kena sihir Kamu sakit Sehingga kamu ngomong Seperti itu Mencacimaki Tuhan-Tuhan kami Dan seterusnya Maka kami akan Kumpulkan harta-harta kami Agar dapat Mendatangkan Tabib yang terbaik Supaya kau sembuh Hai Muhammad Bila ini Karena kamu ingin kaya Mau jadi orang kaya raya Engkau usah khawatir Kami akan kumpulkan Semampu kami Seluruh harta yang kami miliki Dan kami akan Hadiahkan kepada kamu Sebab kau menjadi orang terkaya Mekah Tapi berhenti Bila Muhammad Karena kau ingin Kemuliaan Maka kami akan Menyanjungmu Gak usah berdakwa begini Kami akan Nobatkan kamu Orang yang paling kami Muliakan Kalau seandainya kau ingin Menjadi raja Hai Muhammad Penawaran dari Quraish Ini orang utusannya Quraish Nabi bilang Iya Di iakan semuanya Kalau kau berdakwa ini Untuk menjadi raja Kami akan Nobatkan kau jadi raja kami Bila kau ingin wanita Maka kau Yang kau nikahi Kamu tinggal menunjuk Wanita manapun Yang kau inginkan Kami akan nikahkan Sama kamu Semua di ucapkan oleh Al-Walid Sementara Nabi S.A.W. Diam Tidak ngomong Dibiarin ngomong Dan ini salah satu Adab dalam Berdebat Kalau lawan kita Rifat kita lagi ngomong Biarin dia ngomong dulu Karena gak akan selesai-selesai Masalahnya Kalau tidak Dituntaskan Poinnya apa saja Sudah selesai Baik Kita jawab satu persat Nabi S.A.W. Teman-teman sekarang Waktu melihat Walid sudah selesai Dia mengatakan Apakah kau sudah selesai Hei Walid Dia bilang iya Maka kata Nabi S.A.W. Kalau begitu Dengarkan baik-baik dari saya Sebagaimana saya dengarkan Dari kamu baik-baik tadi Dia bilang iya Baik silahkan Dan ini pertama kali Al-Walid Mendengarkan dari Nabi S.A.W. Ayat Al-Quran secara langsung Turun waktu itu Surah Al-Fusilat Surah Fusilat Surah nomor 41 Turun beberapa ayat Ada di sejarah Mengatakan 10-15 ayat Ada yang mengatakan Turun lengkap Sampai 54 ayat Saya akan bacakan Ayatnya tentunya Audhu billahi minas shaitan rajim Hamim Ini Nabi Nabi gak bicara apa-apa ya Gak jawab apa-apa Nabi bacain ayat Al-Quran Karena dia tahu Bahasa Arab orang ini Dalam bahasa Quraish Turun Al-Quran Hamim Tanzilun Tanzilun Minar Rahman Ar-Rahim Kitabun Fussilat Ayatuhu Kur'ana Arabiyyan Likawmi Ya'lamun Bashirun Nadiya Fakarid Fakarad Aktharuhum Fahum La yesma'un Waqaloo Kulubuna Fii akinna Mimma Tad'uuna Ilyhi Wafii Adhanina Waqr Wafii adhanina Waqr Wamin Bainina Wabaynek Wabaynek Hijab Fahmal Inna Amilun Kul Inna Ma Anabashar Mithlukum Yuhai Ilye Anama Ilahukum Ilahum Wahil Faastakimu Ilye Waastagfiru Wawail Lillimushrikin Al-Dhina La yuktuuna Zakaata Wuhum Bil-Akhirat Hum Kafirun Inna Al-Dhina Aamanu Wa'amilu Al-Shalihati Lهم Ajirun Ghayru Mamanun Kul A'innakum Latakfuruna Bil-Ladhi Khalak Al-Arda Fii Yawmin Wata Jaluna Lahu An-Dada Zalika Rabbul Al-Alamin Wajal Fiiha Rawa Waaasiyah Min Fauk Wabaraka Fiiha Wakadda Fiiha Aqt Akwataha Fii Arbaat Ayyamin Sawaa Lissailin Suma Sawa Ilassamai Wahiyyadukhanum Faqala Laha Walil Ardi Tia Tau'an Au Karhan Qalata Atayna Ta'iin Faqadahun Sabah Samawatin Fii Yawmain Wa Auha Fii Kull Lissamain Amraha Wazayyanna Sama'ad Dunya Bimasabihah Wahifzah Zalika Tadirul Aziz Al-Alim Fa'in A'radu Faqul Andhartukum Sa'ikata Misla Sa'ikati Kurang lebih Saksi bahasan Sampai sini 13 ayat Walaupun Surah ini adalah 50 Sekian ayat Allah berfirman Hamim Dan huruf-huruf awal Dalam Al-Quran Hanya Allah yang tahu Artinya Kena belum pernah Ditafsirkan kepada kita Oleh Nabi Sallallahu Turun begitu Sahabat pun tidak bertanya Maka dinukil kepada Para tabi'in Dan para ulama Al-Sunnah Seperti itu Kemudian dikatakan Diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pemura Lagi Maha Penyayang Kitab Yang dijelaskan Ayat-ayatnya Yakni Bacaan dalam Bahasa Arab Yang Yang gunanya Agar kaum itu Di Mekah memahaminya Yang membawa Berita gembira Bagi yang patuh Dan membawa Peringatan Bagi orang-orang Yang melanggar Dan tetapi Kebanyakan mereka Berpaling Tidak mau mendengarkannya Mereka berkata Hati kami berada Dalam tutupan Yang menutupinya Dari apa yang Kamu seruhai Muhammad kepada kami Dan terima Telinga kami Ada sumbatannya Dan antara kami Dan antara kamu Ada dinding Pemisah dari keyakinan Maka bekerjalah Berbuatlah kau Hai Muhammad Sungguh kami pun Mau berbuat Katakanlah hai Muhammad Bahwasannya Aku hanyalah Seorang manusia Seperti kalian Sama Hanya saja Diwahyukan kepada aku Bahwa Tuhan Kalian adalah Tuhan Yang Maha Esa Maka tetaplah Pada jalan yang lurus Menuju kepadanya Kepada Allah Dan mohonlah Ampun kepadanya Dan kecelakaan besar Bagi orang-orang Yang mempersekutukan Allah Yaitu Orang-orang yang tidak Menurutkan zakat Dan mereka kafir Akan adanya kehidupan Akhirat Sesungguhnya Orang-orang yang beriman Dan beramal salih Mereka mendapatkan Pahala yang tidak Terputus-putus Katakanlah Hai Muhammad Sesungguhnya Patutkah Kalian kafir Kepada yang telah Menciptakan bumi Dalam dua masa Dan kalian adakan Sekutu-sekutu baginya Yang bersifat Dibikannya adalah Rab semesta alam Dan dia Yang telah menciptakan Di bumi Gunung-gunung yang kokoh Di atas bumi itu Dia memberkatinya Dan dia menentukan Padanya kadar Makanan-makanan Penghuninya Dalam empat masa Penjelasan itu Sebagai jawaban Bagi orang-orang yang bertanya Kemudian Dia Allah Menuju ke Penciptaan langit Dan langit itu Masih berupakan Asap Lalu dia berkata Kepadanya dan kepada bumi Pada saat sudah diciptakan Datanglah Kalian berdua Kepadaku Dengan Menurut perintahku Dengan suka Atau terpaksa Maka keduanya menjawab Langit dan bumi Kami datang dengan Suka hati Wahai Tuhan kami Maka dia Allah Menjadikannya Langit Tujuh langit Dalam dua masa Dan dia Mewahyukan pada Tiap-tiap langit Urusannya Maksudnya diciptakan Malaikat dan tugas-tugasnya Dan kami Dan juga Langit yang paling dekat Dan bintang-bintang Yang cemerlang Yang kami selalu Memelihara dengan Sebaik-baiknya Demikianlah ketentuan Zat yang maha perkasa Lagi maha mengetahui Jadi Allah rincikan semua Di ayat 13nya Terakhir disini Kata Allah subhanahu wa ta'ala Jika mereka berpaling Hai Muhammad Katakan pada mereka Mereka nolak Untuk mengisahkan Allah ini Tetap menyembah berhala Katakanlah Aku telah memberikan Peringatan kepada kalian Dengan petir Seperti petir Yang telah menimpa Kaum Ad Dan Thamud Kaum Ad Kaumnya Nabi Hud Kaum Thamud Kaumnya Nabi Saleh Kebetulan Nabi Hud Sama Nabi Saleh Adalah turunan Arab Turunan Arab Dan orang-orang Arab Faham benar Tentang kejadian Dua kaum ini Bagaimana Allah Menurunkan bagian mereka Petir-petir yang menyambar Dan membakar mereka Sehingga membuat mereka Hangus di tempat Dan orang-orang Mekah Tahu betul tentang Kejadian kaum Ad Dan Thamud Pada saat Al-Walid Tahu cerita itu Orang-orang Mekah Tahu cerita Ad dan Thamud Tahu betul ceritanya Kok bisa Muhammad menyebutkan Masalah itu Dan tiba-tiba Karena dia dengar Al-Quran dengan tenang Dia memang mau tahu Apa isinya Maka Al-Walid pun ketakutan Dan berdiri dari tempat duduknya Lalu menutup mulut Nabi S.A.W. Sambil berkata Cukup hai Muhammad Saya memohon Kepadamu Jangan kau baca lagi Apa yang kau bacakan tadi Takutlah Bertakwa Dia bilang Walid bilang Sama Nabi S.A.W. Berhentilah Jangan sampai Allah Menghancurkan Hubungan kerabatmu Maksudnya Jangan sampai Allah Turunkan petir Kami semua mati Karena permintaanmu itu Dia ulangi sampai tiga kali Berarti disini Ayat Al-Quran Berbekas pada hatinya Al-Walid Ben-Mugira Lalu ia duduk kembali Kemudian Nabi S.A.W. Melanjutkan Ayat Tadi Al-Quran Surah Fussilat itu Sampai selesai Lalu kata Nabi S.A.W. Ini yang aku miliki Ini yang aku bawa Ini Al-Quran Yang berbicara langsung sendiri Al-Quran itu bisa Berbicara sendiri Orang kalau baca Dia terjemahkan dirinya sendiri Kita jadi tahu Kemudian pada saat itu Teman-teman sekalian Setelah Nabi S.A.W. Mengatakan Inilah yang aku miliki Nabi S.A.W. Tidak berdialog Dengan Al-Walid Tetapi hanya membacakan Padanya Ayat Tadi Al-Quran Maka dengan Kemujizan Al-Quran Al-Walid pun Tidak dapat Melanjutkan dialognya Ia pertama kali Mendengar Al-Quran Dengan tenang Dan tanpa gangguan Ia benar-benar Tersentuh Lalu ia berdiri Dan di tempat duduknya Lalu menuju Ke Darun Nadwa Tempat kumpurnya Orang-orang Quraish Pada saat itu pun Waktu dia berangkat Tadi wajahnya merah Emosi Dia siap Mengalahkan Nabi S.A.W. Karena dia tahu Dia pintar gitu Waktu dia kembali Orang-orang Quraish Mengatakan Demi Allah Al-Walid Ibn Mughira Tidak Wajahnya tidak Seperti pada saat Dia berangkat Sekarang malah dia Kelihatannya orangnya Tenang Tidak emosi Orang-orang Quraish Mengatakan Ada apa nih Hayul Walid Ada apa dengan kau Al-Walid mengatakan Demi Allah Dia bilang sama kaumnya Orang-orang Quraish Aku telah mendengarkan Perkataan yang Belum pernah Aku dengar sebelumnya Ketahuilah Sungguh perkataannya Muhammad Al-Quran itu Sangat indah Juga sangat jelas Perkataan tertingginya Yang paling bagusnya Sungguh telah berbuah Orang kalau dengar Pasti bisa faham Dan perkataan Yang paling sederhananya Al-Quran itu Telah mencukupi Juga sudah terincikan Dan pastilah Perkataannya itu Akan menang Dan tidak akan Pernah terkalahkan Ini kata siapa Kata dutanya Quraish Yang diakui Orang yang paling pintar Pada saat itu Nabi SAW Dikrunai Al-Quran Karena memang Kaumnya pada saat itu Sangat menjunjung tinggi Sastra Dan menjadi peradaban mereka Baik Melihat keadaan Al-Walid berubah Teman-teman sekalian Serentak orang-orang Quraish pun Berada Berkata Wahai Walid Apa engkau telah Meninggalkan agama Nenek moyangmu Al-Walid menjawab Tidak Demi Allah Tidak Aku hanya Belum pernah mendengarkan Kata-kata seperti itu Dan orang-orang Quraish Bilang Mungkin itu cuma Syair-syair Syair memang Susunannya bagus Gitu kan Al-Walid mengatakan Demi Allah Tidak seorang pun Dari kalian Yang tahu Syair lebih daripada saya Saya orang yang paling tahu Kalian tahu Saya adalah orang paling pintar Dalam syair Dan itu bukan Sama sekali syair Perkataan Muhammad Bukan syair Baik Mereka bilang Kalau begitu Walid Berarti Muhammad Peramal Penyamun Penjihir Peramal dan penyamun Al-Walid mengatakan Aku tahu Semua yang berhubungan Dengan peramal dan penyamun Tidak sedikit pun Ada pada Muhammad Tidak ada Menyan-menyan Tidak ada Dia cuma Baca ayat Al-Quran Dan saya tersentuh Lalu mereka bilang Orang Quraish lagi Kalau begitu Mungkin dia orang gila Atau Kesurupan Syaitan Kesurupan Jin Kata Quraish begitu Dalam riwayat Al-Walid menjawab Aku tahu Semua Sifat-sifat Dan ciri-ciri Orang yang gila Dan kesurupan Tidak ada pada Muhammad Normal Tenang Tidak ada apa-apa Mereka bilang Kalau begitu Dia penyihir Tadi peramal dan penyamun Sekarang penyihir Dia bisa penyihir orang Al-Walid mengatakan Aku sangat tahu Semua penyihir-penyihir Jazir Arab Semua aku kenal Dan aku tahu Perilaku-perilaku mereka Tidak ada seri kebunan Pada Muhammad Orang-orang Quraish bilang Engkau telah membuat Kami bingung Lalu apa Semestinya Kami katakan Tentang Muhammad Kata Al-Walid Kalian mau dengar Saran saya Kata mereka tentu saja Ini sekarang teman-teman Al-Walid Orang terpintarnya Quraish Berbicara sama Toko-toko Quraish Semua yang Quraish bilang Peramal Penyamun Penyihir Kesurupan Apalah gila Semua ditolak sama Walid Tidak ada Semua itu Bukan Lalu apa Kata Al-Walid Mau dengar saran saya Kata mereka tentu saja Lalu kata Al-Walid Yang pertama Saran saya Ada dua Saya tawarkan Yang pertama Kalian mengikutinya Karena ucapannya benar Kita harus berakal Ini benar yang diucapkan Terima Kita mengikutinya Mereka jawab Tidak mungkin Orang-orang Quraish bilang Tidak mungkin Kami meninggalkan agama Nenek moyang kami Al-Walid berkata Kalau begitu Tinggal ada yang kedua Apa yang kedua Kata Al-Walid Biarkan dia berdakwah Kepada siapapun Yang dia mau Bila dia benar Dan banyak diikuti Oleh manusia Dan jadi terkenal Serta termuliakan Maka kalian pun Akan terkenal Karena kalian satu suku Sama-sama Quraish Oh berarti dari Quraish ini Kan jadi kalian juga terkenal Dan jadi mulia Karena satu kaum Bila ia dibunuh Oleh orang-orang Karena dia berdakwah Maka itu tujuan kalian Tidak usah kalian yang bunuh Sudah selesai Mereka jawab Demi Allah Kami tidak setuju juga ini Sekarang Al-Walid yang bingung Al-Walid bilang Kalau begitu Saya juga tidak tahu Punya jawaban apa lagi Kata mereka Coba Al-Walid Quraish otakmu Seperti adalah Pikirkan Apa yang harus Kami menghujung Tantang Muhammad Tapi kami tidak mau beriman Kata Al-Walid Yang paling dekat Bila dia penyihir Itu yang paling dekat Karena penyihir bisa mengubah Keadaan orang Yang lain tidak mungkin Mustahil Muhammad bukan gila Bukan bodoh Bukan segala-galanya Ini dia bisa penyihir saja Mereka bilang Kalau begitu penyihir Ya sudah penyihir Kemudian Al-Walid waktu duduk Karena dia menyetujui Oke ucapkan Sebagai penyihir saja Dia yang kasih ide Orang-orang Quraish Kembali merangkul dia Saya tulis teman-teman dalam Ini isyihat saya saja Setelah mengambil kisah ini Saya bilang Subhanallah Hampir saja Al-Walid Menyebarkan kebenaran Pada Quraish Kalau dia ngotot Jangan Ini benar Ikut Misal Mereka bisa ikut Sebenarnya Tapi Subhanallah Hanya karena fanatisme Kesukuan Akhirnya Ikut-ikutan Sama kaumnya Dan mereka Sudah terpojok Dan ada lagi alasan Tidak bisa beralih lagi Yang akhirnya Al-Walid pun setuju Dengan pendapat Mengatakan Nabi SAW Adalah penyihir Kemudian Tiba-tiba saja Al-Walid Entah syaitan Dari mana juga Masuk ke dia Seperti kasus Abu Lahab Tadi Lalu mengatakan Muhammad Penyihir Udah Tidak usah percaya dia Tiba-tiba Cacimaki Nabi SAW Lalu Subhanallah Turun Surah Al-Mudathir Yang tadi kita sebutkan Kita baca Tujuh ayat pertama Waktu awal turun Yang suruh Nabi bangun Dari berserimut Turun setelahnya Sambungan Ayat 11 Sampai ayat 30 Khusus untuk Al-Walid Ibn Mugira Karena orang ini Tadinya kalau beriman Orang semua beriman Sama dia Dia dapat pahalanya Tapi konyolnya Malah dia Penyebab orang berhenti Allah sebutkan Audhu Billahi Minasyaituan Rajim Al-Mudathir Surah nomor 74 Ayat 11 Sampai ayat 30 Surah Al-Mudathir Sauslihi Sakar Wa ma'adraka 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 La La tubki Wa la tadar Lawwahatun Dilbasyar Aleyhatis Ata'asyar Jadi ini ayat 11 sampai 30 Turun kepada Al-Walid Atau Terhadap Al-Walid Ibn Mugira Kata Allah SWT Biarkan aku berkehendak Biarkan aku bertindak Kata Allah Kepada Orang yang telah Aku ciptakan dia Maksudnya Al-Walid Ibn Mugira Ini orang sudah Aku ciptakan Aku yang berikan dia Akal Aku yang berikan dia Harta Tiba-tiba waktu Ayat-ayatku datang Dia tolak Bahkan dia mengajak Kaumnya untuk menolak Dan aku jadikan Banyak harta benda Untuknya Dan anak-anak Yang selalu jalan bersamanya Kenal Al-Walid Ibn Mugira Terkenal Banyak anak-anaknya Dan aku lapangkan Rezekinya Selapang-lapangnya Kemudian dia ingin Sekali aku menambahnya Sekali-kali aku Tidak akan menambah Kata Allah Sesungguhnya dia menentang Ayat-ayat kami Al-Quran Aku akan membebani Dia mendaki pendakian Yang memayahkan Maksudnya dia akan kesulitan Dalam kehidupnya Mungkin sekarang di dunia Dan kemudian juga Di akhirat Sesungguhnya dia telah Memikirkan dan menetapkan Untuk beriman Maka celakalah dia Bagaimana dia Mengalihkan keputusannya Kemudian celakalah dia Bagaimana dia bisa Mengalihkan keputusannya Kemudian dia sempat Berfikir setelah itu Sesudah itu Dia bermuka masam Dan merengut Kemudian dia berpaling Dari kebenaran Dan menyumbungkan diri Lalu dia berkata Al-Quran ini Tidaklah hanya Kecuali Tidak lain Hanyalah sihir Yang dipelajari dari orang-orang dahulu Ini tidak lain Hanyalah perkataan manusia Maka kata Allah Aku akan memasukkannya Kedalam neraka sakar Taukah kalian apa itu Neraka sakar Sakar itu Tidak akan meninggalkan Dan tidak akan membiarkan Tidak ada lagi kulit Tidak ada daging Tidak ada tulang Dibakar semua angus Diutukan begitu terus Abadi Neraka sakar adalah Pembakar kulit manusia Dan diatasnya Dijaga oleh Sembilan belas malaikat Baik Karena langkah dialog Dengan Nabi SAW Tidak berhasil Maka mereka Sepakat dengan langkah Yang kedua Ada dua langkah Langkah yang kedua adalah Mereka berkata Kami akan membunuh Muhammad dan Menyusahkannya Mulai saat itu Orang-orang Quraish Mulai dengan mencacimaki Nabi SAW Setiap kali bertemu dengan Nabi Pada saat tawab Mereka cacimaki Nabi SAW Setiap hari Selalu mencacimaki Nabi SAW Dengan beragam macam cacian Tapi Nabi SAW sabar Tidak ditanggapin Sampai tiba suatu hari Ada cacian yang disebutkan Oleh orang-orang Quraish Tapi tidak disebutkan Dan memang tidak ada Manfaatnya kita mengetahui Apa kata-kata yang diucapkan Tapi sangat menyakitkan Bagi Nabi SAW Maka Nabi pun berhenti Dari Nabi lagi tawaf Setiap lewat Dari Nabi lagi jalan Diikuti sama Quraish Kamu begini Kamu begitu dicacimaki Nabi biarin aja Satu waktu ada cacian Yang sangat menyakitkan Tapi tidak disebutkan Apa cacian itu Mereka ikuti Nabi SAW Dari belakang lagi tawaf Lalu Nabi berhenti tiba-tiba Lalu Nabi mengatakan Wahai Quraish Aku akan memerangi kalian Hingga kalian semua terbunuh Kalau kalian masih tetap Lakukan ini Mendengar kata Nabi SAW Yang Nabi tidak pernah marah Sebelumnya Tidak pernah tegas Berhenti tiba-tiba Nabi marah dengan mereka Mereka tersebut Tiba-tiba mereka jadi berhenti semua Lalu mereka datang Menyalami Nabi SAW Mengatakan Maafkan kami Hai Muhammad Kami tidak bermaksud Seperti itu Setelah itu Nabi SAW meninggalkan mereka Pada saat Nabi SAW Sudah tinggalkan mereka Mereka kembali Dalam luna dua Mereka seperti baru Orang sadar Mereka mengatakan Saling hardik Mereka Apa yang kita buat tadi Tadi kan kita Sengaja pancing emosinya Supaya dia marah Kita gebukin Kenapa malah sekarang Kita minta maaf Hanya diancam saja Lalu kemudian Mereka mengatakan Kita harus membunuhnya Satu kalimat Dia ucapkan Kita berhenti semuanya Besok kita harus Gebukin nih Akhirnya besok hari Nabi SAW Mereka datang lagi Lalu mereka mengatakan Hai Muhammad Apa engkau kemarin Yang mengancam kami Untuk berperang Gitu kan Nabi SAW Diam saja Sambil senyum Lalu kemudian Mereka mengoroyoki Nabi SAW Waktu itu Nabi melawan Semampunya Dan Nabi SAW Memang dijaga Oleh Allah SWT Mereka tidak bisa Menyakiti Nabi SAW Pada saat Nabi SAW Sudah terpojok Pada saat itu Karena dikurahkan Makin banyak orang datang Dan tidak ada sahabat Untuk itu yang melihat Nabi SAW Karena masih sedikit sahabat Melihat kejadian tersebut Fatima Radiallahu Anha Anak Nabi SAW Berusaha membantu ayahnya Tapi tidak mampu Karena perempuan Lalu dia segera Menyusul Abu Bakar Datangnya Abu Bakar Lalu menyampaikan Hai Abu Bakar Begini kejadiannya Ayah saya Rasulullah SAW Dikebukin oleh Orang-orang Quraish Maka Abu Bakar pun datang Lalu mengenduskan pedangnya Dan kemudian berusaha Mendorong orang-orang itu Dari sisi Nabi SAW Jadi mereka berdua Nabi SAW dengan Abu Bakar Berperang Melawan orang-orang Quraish Lalu Abu Bakar mengatakan Apakah kalian mau Memerangi orang Hanya karena mengatakan Tuhanku Allah Sampai akhirnya Abu Bakar terus mengulangi Kalimat itu Sambil mengancamkan pedangnya Kepada orang-orang Quraish Hanya orang-orang Quraish Meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan pada saat itu Teman-teman sekalian Ya Apa namanya Berhentilah orang-orang Quraish Pada hari itu Menyiksa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau enggak kita lanjutin Sebenarnya ada tema Saya siapkan untuk malam ini Atau kalau tidak Pertemuan akan datang InsyaAllah Masuk Islamnya Hamzah dan Abidhar Radiallahu Anhu Pada saat pertama kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mendakwahi Khadijah Radiallahu Anha Umbul mu'minin Jangan Tidak usah pakai siti Kan sudah kita perbaiki tadi Apakah di saat itu Khadijah Sudah jilbabnya mengulur Sesuai di surah Al-Hazab Ayat 59 Belum turun surah Al-Hazab Dan memang tidak disebutkan Apakah Khadijah Memiliki hijab Yang seperti Besar atau kecil Allahualam Kita tidak tahu Tidak disebutkan Dalam buku-buku sejarah Masalah itu Tapi tradisi Wanita-wanita Di orang Quresh Di Mekah pada saat itu Mereka menggunakan kain Mereka menggunakan kain Di kepala Menggunakan kain di badan Dan bagi mereka Kalau tokoh-tokoh Selain hamba sahaya Itu mereka Selalu saja Berpakaian yang rapi Tapi apakah jilbabnya Sudah seperti surah Al-Hazab Itu Allahualam Karena Al-Hazab itu Belum turun Itu yang saya tahu Apakah tidak berimannya Sebagian Quresh Seperti Abu Lahab Termasuk dalam kehendak Allah juga Selain kehendak Orang tersebut Semua Semua teman-teman sekalian Dibawa Dibawa naungan Kehendak Allah Perbuatan baik Atau perbuatan buruk Allah yang ciptakan Dan semua pun Kalau terjadi Dengan izin Allah Tetapi Artinya gini Allah ciptakan Nikah sama zina Misalnya ya Allah perintahkan nikah Allah larang zina Allah yang ciptakan kan Baik Kalau ada orang Melakukan perbuatan nikah Karena dia mengejar Rahmatnya Allah Dapat pahalanya Kalau dia mengerjakan zina Yang menciptakan dia Yang menciptakan perbuatan Yang menciptakan Memberikan dia energi Allah juga Tapi ini secara global Maksud dalam Semua dengan izin Allah tentunya Tapi ini dilarang Allah sudah bilang Akan kena ancaman Kena hukuman Kalau kita bicara lingkup global Maka semua dengan izin Allah Tidak bisa lepas Tetapi Saya pernah jelaskan Masalah takdir Ada yang sifatnya Ikhtiar Namanya Berhubungan dengan perilaku hamba-hamba Kalau perilaku hamba-hamba Teman-teman sekalian Seperti misalnya Menikah Melakukan kebaikan Atau melakukan kejahatan Ini ikhtiar kita semua nih Seperti contoh gini Teman-teman sekarang Mau hadir di masjid sini Kan bisa hadir ya Pilihan siapa Pilihan antum sendiri kan Di luar sana juga Mungkin ada orang berbuat Masyiat Mungkin dia ke diskotik Mungkin dia berbuat haram Pilihan dia juga itu Semua ini pun terjadi Dalam lingkup Masyiatillah Tapi Allah sudah ingatkan Kalau kesini dapat pahala Disana dapat dosa Ini ada surga Ini ada neraka Allah sudah sebutkan Jadi kalau kita bicara lingkup luasnya Semua ini dengan Kekuasan Allah terjadi Tapi Allah sudah membedakan Mana baik Mana buruk Dan mengikutkan padanya Berita gembira Bagi yang patuh Dan ancaman bagi yang Melanggar Jadi sebenarnya Abu Lahab itu Dan orang-orang yang meningkat Dalam keadaan kafir Itu pilihan dia Pilihan dia Dia bisa beriman kok Dan Allah selalu datangkan Sinyalnya kepada setiap orang Yang seperti ini Jadi jangan difahami Allah memaksa Atau Ya tanda kutip ya Orang itu harus kafir Atau orang ini harus beriman Tidak Makanya Allah mengatakan Dalam firmannya Siapa yang mau beriman silahkan Siapa yang mau kafir silahkan Allah kasih kebebasan Sebebas-bebasnya Makanya orang juga Nanti hari kiamat Naudhubillah Penghuni neraka Masuk neraka Mereka Masuk neraka Dan mengakui Keadilan Allah Karena yang Buat dia masuk neraka Dia sendiri Dia sendiri Makanya Allah mengatakan Fala Syaitan mengatakan Nanti pada hari kiamat Dan Allah Nukilkan dalam Al-Quran Syaitan Iblis akan berkata Nanti pada hari kiamat Akan keluar Tiang besar di neraka Lalu dia berkhutbah Dan saya sarankan Jangan dengar khutbah ini ya Ini khusus untuk Penghuni neraka Dia bilang Inna Allah Wa'adakum Wa'adal haq Allah telah janjikan kalian Dengan janji-janji yang benar Wa'ad tukum Dan saya juga janji-janji kalian Fa'akhlaftukum Tapi saya nipu kalian Allah sudah bongkar Keduknya Iblis Gitu kan Hari kiamat Dia akan bicara begitu Di neraka Dan dia mengatakan Dalam ayat ini lanjutannya Ma'ana bimusrihikum Dalam hal lanjutan ayat ini Saya tidak bisa tolong kalian Wa'ana bimusrihikum Kalian juga tidak bisa tolong saya Saya cuma panggil kalian Kalian yang jawab sendiri Fala talumuni walumu'anfusakum Jangan kalian salahkan diri saya Salahkan diri kalian sendiri Karena memang kita bebas nolak Bisa bebas memilih kan Seperti itulah Anda seorang muallaf Yang ingin tanyakan adalah Apakah masih ada Sisa-sisa kebenaran Sejarah agama Islam Dalam agama Nasrani masa kini Baik itu Dalam kitab sucinya Alkitab Atau mungkin dalam ajaran Atau mungkin dalam Tata cara ibadahnya Karena anda ingin bisa Insyaallah berda'wah Kepada orang tua Saudara keluarga Dan masih Agama Nasrani Syukuran Ustaz Saya pribadi gak tau ya Apakah memang masih ada Dalam syariat Dalam ajaran sekarang Yang dipelajari Di gereja-gereja Dalam injil itu Masih ada yang sama Dengan ajaran kita Sekarang Allahu'alam Tapi yang jelas Karena sudah banyak perubahan ya Kalau Al-Quran menceritakan Kepada kita Mereka Mengubah-ngubah Banyak isi injil itu Isi alkitab Mereka ubah Sehingga kita tahu Ada revisi injil Misalnya Yang saya sudah pernah ceritakan Di Fatihkan ada revisi injil Hampir tiap tahun terjadi Maka ini sulit Untuk dijadikan sebagai rujukan Yang benar adalah Saya sarankan Akh atau ukti ini Da'wakan Islam saja Tidak perlu untuk mencari Apa yang berhubungan Dengan Nasrani Supaya bisa menerima Islam Tidak usah Tidak perlu Paling yang tersisa pun Kalau kita mau mencari Secara global adalah Berimannya umat Islam Kepada Nabi Isa Berimannya umat Islam Kepada Turunnya Kitab namanya Injil Tapi tinggal Dilemkapkan dengan Turunnya Al-Quran Yang harus diterapkan syaratnya Dan juga datangnya Nabi Muhammad S.A.W Jadi tidak usah terlalu ragu Dalam berdakwa Tugas kita cuma menyampaikan Dan sampaikan Islam yang kita Fahamin Bagaimana cara Wahyu Turun setelah Surah Al-Alaq Ayat 1-5 Apakah sama dengan Surah Al-Alaq Jibril membaca Dan Nabi S.A.W Mengulangi Proses penerimaan Wahyu Ada beberapa cara Kadang-kadang Jibril datang Kata Nabi S.A.W Kadang-kadang Jibril datang Dan dalam poster manusia Kemudian Aku memahami Dari perkataannya Kalau dia bukan manusia Kadang-kadang Jibril S.A.W Memasukkan itu Kedalam hatiku Sehingga aku merasakan Ada ilham Di dalam hatiku Kadang-kadang aku mendengar Suara lonceng yang Keras Dan ini yang paling berat Untuk Nabi S.A.W Jadi ada beberapa cara Tapi yang dinukil Kepada kita Tidak dirincikan Secara khususnya Surah Al-Duh Itu turunnya seperti apa Apakah sama dengan Al-Alaq Yang dirincikan memang Al-Alaq Jibril datang Kena surah Ayat pertama Surah pertama Dan ayat-ayat pertama Maka Jibril datang Dalam kemudian Memeluk Nabi S.A.W Dan ini Tidak semua ayat Ada diantara ayat Memang turun Nabi S.A.W Menyaksikan itu Seperti kasus Nanti kita akan bahas Di perang Bani Quraidah Bagaimana Waktu Nabi S.A.W Sudah selesai Menang dari Pasukan Ahzab Pasukan kelompok-kelompok 10 ribu orang Yang mengepung Madinah Sudah bubar semua Kena angin kencang Pada saat itu Allah S.A.W Bubarkan mereka Maka Nabi S.A.W Pulang ke rumah Lalu ganti baju Mau mandi Datanglah Dihyal Kalbi Sahabat Nabi Yang mulai Dalam poster Dihyal Kalbi ini Lalu Mengetuk rumah Nabi S.A.W Dan bertanya Kepada Aisyah Mana Muhammad Mana Rasulullah Kata Aisyah Lagi membersihkan dirinya Lalu kata Dihyal Kalbi Sampaikan Kalau Dihya mau bertemu Lalu Nabi S.A.W Keluar dan bertemu Dengan Dihya Aisyah pun menceritakan Maka Nabi S.A.W Pun Aisyah mendengarkan Dihyal Kalbi Berkata Hai Muhammad Berkatanya Setelah ketemu Hai Muhammad Apakah kalian sudah Membuka baju-baju Perang kalian Sementara kami Malaikat Tidak membuka Baju-baju kami Sampai kami Memerangi Ke arah sana Ditunjuklah Bentengnya Bani Quraidah Jadi pernah Jibril Datang S.A.W Datang seperti ini Tapi kalau tadi Tentu ada diantara Surah yang disebutkan Bagaimana Jibril Prosesnya datang Tapi ada juga Yang tidak disebutkan Tapi ini tadi Secara global Saya sebutkan Ada yang kadang-kadang Jibril datang bicara Seperti ini Ada kadang-kadang Ilham yang masuk Dalam hati Nabi S.A.W Kadang-kadang terdengar Suara lonceng Seperti kasus Aisyah Waktu di fitnah Nanti akan kita bahas Kisah Ifq Pada saat pulang dari perang Bani Mustalik Nanti akan kita belajar InsyaAllah itu Bagaimana Nabi S.A.W Waktu Turun ayat tentang Perbebasan Aisyah Dari tuduhan zina Beliau duduk di sudut Rumah Abu Bakr Lalu beliau keringatan Dan mendengarkan Suara lonceng yang keras Nah ini juga Salah satu metode Allah Bagaimana mengambil Ibrah dan Implementasi Da'wah Nabi Di kehidupan sekarang Karena da'wah sunnah Sekarang baru Sekedar da'wah Untuk dalam rangka Islah sama muslim Bagaimana da'wah kita Untuk kaum kafir Yang mendengar Mengedekatkan kalimat Tauhid di Indonesia Sementara yang berpuasa Banyak kaum kafir Dan munafik Bagaimana metode Penyampaian ilmu Pada zaman Rasul Apakah dengan Metode talaki Atau ta'lim Seperti kita saat ini Tugas kita Teman-teman sekiranya Agama Allah ini Disampaikan Kalau metode Nabawiya jelas sekali Nabi S.A.W Memulai membangun Komunitas dengan Majlis ilmu Majlis ilmu Nabi S.A.W Duduk Menyampaikan Wahyu Allah Kemudian Para sahabat Mendengarkan Sampai tertanam ilmu itu Dan iman dalam Dalam hatinya Lalu muncullah iman Lalu mereka Mengaplikasikan Apa yang mereka dapatkan Itu yang Nabi S.A.W Terapkan Sampai fase 13 tahun di Mekah Dan 2 tahun pertama Di Madinah Masih belum ada Peperangan Selalu ada Penanaman iman Maka lahirlah Kadar-kadar Seperti Abu Bakar Umar Uthman Ali Talha Zubair Dan semuanya Sahabat-sahabat Nabi S.A.W Karena ilmu Sudah tertanam Dalam hatinya Kalau saya pribadi Melihat Sekarang Indonesia ini Kita butuh Majlis ilmu yang banyak Para teman-teman Dain lebih gencar Menyampaikan Cerama-cerama mereka Memaksimalkan Media-media yang ada Gitu kan Karena kita sudah Terlanjur di Indonesia ini Masyarakat tercekokin Dengan banyak Pemahaman yang Tidak jelas Mungkin Antum sendiri Rasakan pada saat Sebelum menampati Atau mengikuti Dakwa Sunda Bagaimana Penyampaian yang penuh Dengan hurafat Banyak segala macam Pemahaman yang Tidak jelas arahnya Gitu kan Dan itu banyak sekali Maka dengan Majlis ilmu Alhamdulillah Terjadi banyak Perubahan-perubahan Gitu kan Terjadi banyak Perubahan-perubahan Ini Allah Alam yang saya tahu Metodonabawi yang pertama Setelah ilmu itu Tertanam dengan baik Gitu kan Barulah kemudian Pindah ke tahapan Setelahnya Ekspansi ilmu itu Nyebarkan Gitu kan Setelah tersebar Barulah kemudian Nabi SAW Membangun komunitas Negara di Madinah Pada saat itu ya Akhirnya Nabi SAW Membentuk Pemerintahan Dan mulailah Mengekspansi dengan Kekuatan militer Mempertahankan Islam Dengan Kekuatan militer Ini yang ada Allah Alam Jadi saya melihat Indonesia ini sekarang Tahap pertama Membutuhkan Perbaikan ilmu Supaya masyarakat sadar Tentang kebenaran Tauhid Harusnya itu Itu yang Allah Alam Yang saya tahu Yang diperlukan ya Dan saya secara pribadi Secara pribadi Saya melihat Saya terus aja gencot disitu Bagaimana Saya belajar ilmu Saya baca buku Saya susun materi Saya sampaikan kepada Saudara saya Muslim Dan saya pribadi melihat Untuk lingkup da'wah saya saja Saya lihat efeknya besar Alhamdulillah Allah bisa berkahi Sekian banyak orang Hampir setiap hari orang yang Whatsapp ke saya SMS Membahasakan sudah faham Alhamdulillah Terima kasih dan seterusnya Kadang-kadang ada yang menangis Ketemu dengan saya Karena menyampaikan Saya sendiri tidak tahu Saya bilang Saya cuma menyampaikan Ini kuasa Allah Saya cuma menyampaikan Apa yang sebenarnya Kalau Allah khala Rasul Jadi saya melihat bekas ilmu besar Bekas ilmu Dan ini penting sekali Dan ini adalah metode Pertama Nabi S.A.W Dan ini juga Sudah saya jelaskan Pertanyaan kedua Tentang masalah metode Di zaman Nabi S.A.W Tentu saja dengan Talaki Ada talaki Ada taklim Ada Berbeda ya Talaki itu memang Dia fokus terus Belajar Terus belajar Ada diantara sahabat begitu Makanya Tidak semua sahabat Perawi hadith Tidak semua sahabat Merawi Hadith Yang merawi hadithnya Memang talaki dari Nabi S.A.W Kita sudah tahu Beberapa sahabat Ada Abu Hurairah Ada Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Abdullah bin Amr bin As Zaid bin Haritha Zaid bin Thabit Ini semua sahabat-sahabat Yang memang Memang kerjanya setiap hari Tinggal di belakang rumah Nabi S.A.W Namanya Sufah Disitu ada sebuah tempat Yang Yang luasnya kurang lebih 5 ke 5 meter Kemudian disitu Nabi S.A.W Membiayai para penuntut ilmu Mereka datang Penuntut ilmu Nabi biayai makannya Minumnya Apa yang Nabi ucapin Jadi wahyu turun kebanyakan Pada mereka terlebih dahulu Nanti mereka sebarkan Setelah itu Karena kadang-kadang Wahyu ada yang turun Di saat Jumat Sehingga semua orang dengar Kadang-kadang ada wahyu turun Di kanca peperangan Yang hadir perang aja yang dengar Yang di Madinah gak dengar Nanti disampaikan Kadang-kadang Nabi S.A.W Terima wahyu Tidak ada yang dengar Seperti kasus Kecuali seberapa orang Waktu turun pembebasan Aisyah Dari perzinahan Tuduhan Abdullah bin Abi Salul Itu yang dengar Firman Allah S.A.W Yang Nabi sampaikan itu Dalam surah Al-Hazab Itu hanya Abu Bakar Isri dan Aisyah Lalu kemudian disebar Kepada yang lainnya Jadi ada memang orang Orang yang duduk Bertalaki Memang mempelajari itu Ada orang yang Hadir di ta'lim Seperti misalnya Ada orang yang hanya Ketemu dengan Nabi S.A.W Di lima waktu solat Selain itu Dia kerja di kebunnya Dia pergi kemana Ada juga yang ketemu Sama Nabi S.A.W Cuma setiap Jumat Ada yang ketemu Sama Nabi S.A.W Kalau Ramadan Ada yang ketemu Pada saat peperangan Saja Ada yang ketemu Pada saat haji Saja Ada yang ketemu Dengan Nabi S.A.W Itu sekali Seumur hidup Syahadat kemudian pulang Udah gak ketemu lagi Sama Nabi S.A.W Sampai meninggal Jadi memang berbeda-beda Tapi sistem yang Nabi S.A.W Tekankan Adalah sistem yang Memang Disilahkan sekarang Dengan talaki Bagaimana beliau Sangat menyambut Para penuntut ilmu Duduk untuk belajar Duduk belajar Dan ambil semua Jangan buru-buru Dalam menuntut ilmu Kata Imam Syafiq Orang yang tidak bisa Sabar Dengan waktu yang lama Untuk ilmu Maka dia juga Nanti akan harus sabar Dengan kebodohannya Kalau tidak mau sabar Untuk ilmu Nanti dia akan bodoh Harus sabar Jangan setahun dua tahun Teman-teman sekalian Orang untuk ilmu Itu seumur hidup Jangan buru-buru Begitu baru setahun dua tahun Sudah langsung Mengajar sana sini Butuh ilmu yang dalam Teman-teman sekalian Ajarkan kepada orang dekat-dekat Iya Orang terdekat Yang kita tahu Iya Tapi untuk menyampaikan Sebuah fatwa Jangan buru-buru Karena ini saya lihat Ada juga masalah Kita di Indonesia Banyaknya orang Sembarangan menyampaikan Fatwa dan ilmunya Belum sampai Ini berbahaya sekali Hanya sekedar gelar ustad Hanya sekedar gelar ini Gelar itu Akhirnya main ngomong saja Gitu kan Ini yang berbahaya Karena umat yang dengar Umat dengar ini Membawa pulang Apa yang disampaikan itu Gitu kan Apalagi kayak khutbah jumat Ada seribu orang yang hadir Dua ribu orang yang hadir Ini kan berbahaya sekali Dua ribu orang Satu orang Kalau punya sepuluh kenalan saja Itu sudah dua puluh ribu orang Gitu kan Itu berbahaya sekali Maka ini juga harus Jangan tergesa-gesa teman-teman Bukan tidak boleh Nyampaikan kebenaran Tapi untuk Menyampaikan sebuah hukum Itu butuh Rujukan yang benar ya Butuh Butuh kafasitas ilmu Yang cukup insya Allah Apakah sebelum Nabi Muhammad SAW Menjadi Nabi Ajaran Nabi Isa Nasrani Belum disebar Sampai ke Mekah Memang tidak ada Kewajiban disebar ke Mekah Karena Nabi Isa Hanya untuk Bani Israel Jadi tidak ada Kewajiban Nabi Isa Bawa ke Mekah Ajarannya Sudah saya jelaskan tadi kan Khusus untuk Bani Israel Makanya dia katakan Nabi Isa Nabi Bani Israel Jadi salah sebenarnya itu Teman-teman kita Nasrani yang datang Mendakwakan Nasrani Ke Indonesia Tidak ada hubungannya Nabi Isa Bukan untuk orang Melayu Loh benar ya Untuk Bani Israel Memang itu Nabi Bani Israel Kalau Nabi SAW Beda Nabi Muhammad SAW Memang Allah mengatakan Kami tidak utus ke Muhammad Kecuali jadi Petunjuk bagi seluruh alam semesta Ustaz saya pernah dengar Kisah Rukana Mengajak Duel Gulat Rasulullah SAW Berapa kali Namun Rasulullah SAW Menang Apakah ada kisah lain Dawa Rasulullah SAW Menggunakan fisik Atau berkelahi Itu nanti Kisah Rukana ada Disebutkan nanti disini InsyaAllah ya Kalau menggunakan fisik Ah peperangan-peperangan Nabi SAW Semuanya menggunakan fisik Bahkan Ali bin Abi Talib Mengatakan dalam Riwayat Bukhari Alhamdulillah Kami kalau Menghadapi peperangan Lagi-lagi Berkecamuk Maka kami Berlindung di belakang Nabi SAW Nabi SAW Luar biasa Ada riwayat lain Menjelaskan Pernah Madinah Terdengar suara gemuruh Yang ribut Itu kan Kemudian para sahabat Lalu segera ngumpul Mereka tahu ini suara-suara gemuruh Seperti suara penyerangan lah Maka mereka Mereka pun berkumpul Di depan rumah Nabi SAW Menunggu Waktu itu mereka bawa-bawa obor Karena malam Gak ada penerangan Maka mereka nunggu Ternyata Nabi SAW Tidak keluar Gak lama kemudian Suara gemuruh itu sudah hilang Dan mereka lihat Dari kejauhan Ada orang menunggangi kuda Mendekati mereka Begitu dekat penunggang kuda itu Pegang obor Di tangan kanannya pedang Di tangan kerinya obor Itu mereka Begitu dekat Ternyata dia adalah Rasulullah SAW Rasulullah Melawan sendiri Gerombulan itu Beliau punya keberanian Bukan seperti Sebagian pemimpin yang Cuma tahu Perintah sana Perintah sini Dia enak di rumah Pakai AC Nah iya Nabi SAW berbeda Luar biasa Dan banyak ya Banyak Mungkin itu yang terlintas Sementara ya Tapi yang jelas Peperangan-peperangan Nabi SAW jelas kan Beliau juga terluka Jarinya sempat kena Anak panah Yahudi di Khaybar Keningnya sempat luka Dan giginya pecah Sallallahu Alaihi Wasallam Di Uhud Bunda kanannya dipukul oleh Ibnu Kami' Nanti kan kita jelaskan Di perang Uhud itu Nabi SAW merasakan juga Sakit fisik dan segala Ini ada dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tadi belum dijelaskan Tentang kelahiran Fatimah Radiyallahu Anha Kok tiba-tiba muncul Ya tadi kan penjelasan Tentang Kan tadi dijelaskan Tentang anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di antaranya Namanya Fatimah Radiyallahu Anha Gitu kan Dan memang kita sedang membahas Sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hanya itu saja Bagaimana saya mendakwahi Sahabat saya Yang menganut agama Nasrani Namun dia Ingin masuk Islam Tapi dia masih ragu Bagaimana saya meyakinkannya Suruh syahadat dulu Baru sebentar belajar Syahadat dulu Kamu masuk Islam Ikuti saya Suruh ucapin Setelah itu dia muallab Muallab berarti orang yang masih lemah hatinya Ajarin Jangan kasih buku dulu tebal Pelajarin ya Nanti baru kamu syahadat Kalau dia mati Gimana Masukin Islam Pernah ada seorang ikhwa gitu Bawa sama saya Seorang ikhwa yang lain Laki-laki yang lain gitu Dibawa sama dia Di hotel Waktu itu saya lagi nginap Ada tamu dari Saudis Syekh datang Beberapa tahun yang lalu Kemudian dia bilang Ustaz ada teman saya Yang mau masuk Islam Tapi mau sama Ustaz Begitu datang ke saya Saya tanya Sejak kapan Mau belajar Islam Mau masuk Islam Dia bilang Saya sudah lama Sampaikan ke teman saya Ditunjuk teman ikhwa yang bawa itu Sudah lama Dan saya dikasih buku dulu Dikasih buku tebal Belajar Mungkin sudah dari Berapa bulan yang lalu Saya bilang sama akhir itu Kenapa akhir Subhanallah Kalau orang ini meninggal Di masa-masa Dia sudah minta masuk Islam Dan antum belum pandu syahadat Nggak ada yang bisa Tidak ada muslim yang tidak bisa syahadat Kalau dia meninggal Antum tanggung jawab Maksud neraka orang Nggak boleh Jadi pandu syahadat Lalu saya pandu syahadat Setelah syahadat Baru kita Kasih buku Kasih penjelasan tentang Islam Ajak dulu syahadat Dan tidak ada sulitnya Ajak syahadat Jadi itu saran saya Kalau dia sudah ada keinginan Kalau dia belum ada keinginan Baru kemudian kita Memberikan buku-buku Mungkin kita berikan Argumentasi apa Apa namanya Keterangan-keterangan Mungkin yang bisa membuat dia Yakin dulu Tapi kalau ini kan Sudah ada keinginan Cuma masih ragu saja Suruh syahadat dulu Kemudian baru kita Didik Kena didikan datang Setelahnya Jika ada 4 orang Mekah yang masuk surga Sebelum ke nabian Bagaimana dengan umat Atau golongan Setelah ke nabian Tapi belum sampai Islam kepadanya Apakah juga masuk surga Jika percaya Tuhan yang Maha Esa Hari pembalasan Ini sebenarnya kita lihat dulu Lokasinya Posisinya Dimana Kalau mereka berada Di satu lokasi Yang memang disitu Tidak ada nabi Nggak ada ajaran ke nabian Maka ini mereka Adalah Nanti hari kiamat Disebutkan Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau teman-teman ikutin Ada riwayatnya Saya sebutkan Di bahasan Masalah surga dan neraka Ada bahasan di youtube itu Tentang Rasulullah SAW Bercerita tentang surga dan neraka Di antaranya adalah Di hari kiamat Orang-orang yang meninggal Dalam keadaan dia Tidak sampai kepadanya dakwah Maka Allah akan mengujinya Bagaimana mengujinya Hari kiamat Semua orang sudah tahu Ini Tuhan kami Allah Nggak ada lagi yang samar Di hari kiamat ya Maka Allah akan mendatangkan Mereka ke hadapan neraka Lalu Allah menguji mereka Menyuruh mereka loncat ke neraka itu Masuk ke neraka itu Kata Nabi SAW Allah menyuruh mereka Masuk ke neraka Bagi yang patuh sama Allah Mereka lempar dirinya ke neraka Karena patuh kepada Allah Kata Nabi SAW Demi zat yang jiwa Muhammad Dalam genggamannya Neraka tidak akan mengganggunya Nggak akan terbakar Nggak apa-apa Cuma ujian Maka Allah pun memasukkan mereka Ke dalam surga Karena berarti orang ini Kalaupun nanti di dunia dulu Tetap dia akan beriman nanti Karena buktinya patuh nih sekarang Dan orang-orang yang tidak mau Mematuhi itu Berarti kalaupun di dunia Mereka juga tidak akan patuh Ini yang ada Allah alami yang saya tahu Seperti itu Apakah Rasulullah SAW Sudah menikah Dengan anak Abu Lahab Pada saat mendakwahi Kauam Quraish Bukan Rasulullah SAW Bukan Rasulullah SAW Ini tadi kan saya bilang Kalau bukan Rukaya Ummu Kalthum Karena kan waktu Rukaya Ummu Kalthum ini Menikah dengan Uthman Sudah janda Dan itu jandanya adalah Menikah dengan Salah satu anak laki-laki Abu Lahab Jadi bukan Rasulullah SAW Yang menikah Ini berarti salah dengar tadi Makanya pertanyaannya Sudah salah semua ke bawah ini Umur berapa pada saat itu Rasulullah menikah dengan Anak Abu Lahab Kan jadi Salah semua pertanyaannya Apakah Tasmiah Atau memberi nama Abu Jahal Dan Abu Lahab Itu Dari orang Islam saja Atau Abu Jahal Dan Abu Lahab Mengakui sendiri Kunia tersebut Kalau Kalau Abu Lahab Abu Lahab memang Dikenal di Mekah begitu Abu Lahab memang Dikenal dengan Abu Lahab Kalau Abu Jahal tidak Di kalangan Muslimin saja Karena memang Abu Lahab Sudah terkenal dengan Istilah itu Dan tadi insya Allah Kita akan pelajari Bagaimana sampai matinya Abu Lahab Jelas itu Julukan dia memang Sudah terkenal Kalau Abu Jahal tidak Abu Jahal punya julukan di Mekah Abu Hakam Atau orang yang bijaksana Kalau Muslimin yang mengatakan Abu Jahal Nanti akan kita ceritakan juga Kenapa dia dikatakan Abu Jahal Nanti akan disebutkan Insya Allah Dan insya Allah Bulan depan Kalau Allah masih memudahkan semua Insya Allah Dengan kesehatan Dengan panjang umur Kita akan jelaskan itu Panjang lebar Insya Allah Baik mungkin begitu dulu Teman-teman sekalian Karena sudah jam 9 kurang lebih Kita tutup dengan berdoa Kepada Allah yang maha mulia Dan maha tinggi Agar memberkahi majlis kita ini Dan semoga saja Semua amal yang pernah kita kerjakan Sekecil sampai sebesar Apapun Diterima olehnya Dan juga semoga Dosa yang pernah kita lakukan Sekecil sampai sebesar Apapun Juga dimaafkan Dan diganti dengan Kemahamurahnya Menjadi pahala Semoga saudara kita Di Falestin Di Syria Di Yemen Di Iraq Di Myanmar Di Ahsa Dimanapun mereka Sedang tertindak Semoga Allah Ikhlaskan niat mereka Terima para syuhadat mereka Mulakan Islam di tangan mereka Dan tangan kita semua Dan juga semoga Allah Mempartisipasikan kita bersama mereka Di pahala Baik dengan doa Dengan harta juga Dengan jiwa kita Dan semoga Allah Menyatukan dengan izinnya Kita semua di surga Majlis ilmu yang mulia ini Dan kita terus berdoa Agar negara kita ini Diberikan ketentraman Keamanan Keimanan Dan dikaruniai Pemimpin-pemimpin Yang mu'min Yang sal Yang menerapkan Al-Quran Dan sunnah Dan mengembalikan muslimin Pada kemuliaan Dan semoga saja Seluruh negara-negara Islam Menjadikan Indonesia Sebagai contohnya Mungkin begitu teman-teman sekalian Kalau ada benar dari Allah Kalau ada saya mohon dimaafkan Subhanakallah Mawabihamdika Asyadu an la ilaha Illallah Astagfullah tubuh ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh